Wanita muda itu begitu fokus menegur pemuda itu sehingga dia tidak memperhatikan apa yang terjadi ketika dia melemparkan Meng Hao ke belakang pesawat ulang aliknya. Kelopak matanya berkedut, meski dia belum memiliki kekuatan untuk membuka matanya. Selain itu, wanita muda itu tidak menyadari bahwa setelah Meng Hao mendarat di belakang pesawat ulang alik, berbagai pusaran kecil terbuka di sekelilingnya. Kemudian, kabut yang mengelilingi mereka membentuk untayan yang mulai meresap ke dalam pesawat ulang alik. Untayan kabut beredar di dalam pesawat ulang alik dan kemudian mulai masuk ke Meng Hao. Semakin banyak kabut menghilang ke dalam dirinya, seperti sungai yang mengalir ke saluran kering. Rupanya, luka Meng Hao begitu parah sehingga dia tidak memiliki kekuatan bahkan untuk menyerap kabut hamparan luas sendirian. Namun, ada sesuatu tentang pesawat ulang alik yang membantunya secara bertahap mulai membangun kekuatan yang kurang untuk membuka matanya. Waktu berlalu, dan untuk beberapa alasan pesawat ulang alik itu sepertinya melaju semakin cepat. Akhirnya, wanita muda itu, meski begitu sibuk memarahi pria muda itu, akhirnya menyadari peningkatan kecepatan. Awalnya, rahangnya menganga, tapi kemudian dia mulai tertawa terbahak-bahak. Lihat? Adik kecil. Tidak heran jika Fas Expanseskul memiliki reputasi seperti itu. Langit berbintang di wilayah mereka jelas diberkati dengan semacam esens yang meningkatkan kecepatan kita. Saya bertaruh bahwa esens bahkan dapat mengidentifikasi kekuatan yang bermusuhan. Semakin Anda memusuhi mereka, semakin lambat Anda akan bergerak. Semakin tidak bermusuhan, semakin cepat. Setelah sampai pada kesimpulan ini, wanita muda itu tertawa lagi. Di belakangnya, pemuda itu menatap kaget. Menurut perkiraannya, bukan itu yang terjadi sama sekali. Namun, dia tidak berani membuka mulutnya. Sebaliknya, dia mengangguk dan berpura-pura kagum pada wanita muda itu. Dia tahu bahwa saudara perempuannya bukanlah alat paling tajam di dalam gudang, tetapi dia juga tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, dia adalah orang yang baik. Dia tidak hanya menikmatinya ketika orang memandangnya dengan mengjilat. Lebih penting lagi, ketika dia bahagia, dia menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menegurnya. Mengubur keraguannya, pemuda itu mulai memikirkan semua yang telah terjadi dalam perjalanan mereka. Mereka telah menemukan angkutan terbang lain di sepanjang jalan, dan meskipun saudara perempuannya tidak pernah memperhatikan salah satu dari mereka, dia melakukannya. Akhirnya, perhatiannya tertuju pada kumpulan mayat dan benda lain di belakang pesawat ulang alik. Dia melihat mayat menghao, dan tiba-tiba menyadari bahwa pesawat ulang alik mereka mulai bergerak lebih cepat pada waktu yang hampir bersamaan ketika saudara perempuannya mengambil mayat itu. Namun, mengingat tingkat basis kultivasinya, dia tidak melihat sesuatu yang luar biasa tentangnya. Tidak peduli bagaimana dia mempelajarinya, itu tidak terlihat seperti apapun selain mayat. Beberapa hari kemudian, pemuda itu berhenti terlalu mengkhawatirkannya, meskipun dia masih akan sesekali melirik menghao dengan hati-hati. Menghao sudah bangun, namun, yang terbangun bukanlah tubuhnya, melainkan jiwanya. Setelah ditarik ke pesawat ulang alik, dan menyerap sebagian kekuatan hamparan luas, dia mencapai keadaan di mana dia merasa seolah-olah sedang mengamati segala sesuatu di sekitarnya dalam keadaan mimpi. Jiwanya terluka. Dia berpikir kembali ke alam gunung dan laut, ayah dan ibunya, saudara perempuannya, Su King, dan begitu banyak wajah akrab lainnya. Dia memikirkan kembali kupu-kupu itu, dan bagaimana kupu-kupu itu akhirnya mendarat di peti mati hijau itu. Dia berpikir kembali ke burung Beo, dan kemudian jeli daging, yang sekarang sudah tidak ada jejak kehidupannya. Semua itu ada di masa lalu sekarang. Satu-satunya pendamping yang masih harus menemaninya adalah Mastiff. Mastiff tidak mati. Itu tertidur sepanjang waktu, kibernasi. Bahkan dalam tidurnya, dia masih berdiri mengawasinya. Itu telah membayar mahal, dan bahkan sekarang hanya mampu tidur. Permusuhan ini harus dibalas. Alam gunung dan laut aku akan kembali padamu. Ibu dan ayah, saudari, kinger tunggu aku. Jiwa Menghao menatap keluar dari pesawat ulang alik ke kejauhan. Dia tidak tahu di mana kupu-kupu gunung dan laut, bahkan ke arah mana kupu-kupu itu berada. Dia hanya bisa mempercayai perasaannya untuk menebak di mana itu mungkin. Rasa sakit yang dia rasakan adalah sesuatu yang tidak akan meredah, dan telah mengubahnya. Dia lebih dingin sekarang, dan lebih pendiam. Dia tahu bahwa satu-satunya alasan dia masih hidup sekarang adalah karena Mastiff telah melindunginya, dan jeli daging telah mengorbankan segalanya untuknya. Namun, yang paling penting adalah apa yang telah dia lakukan sebelum kehilangan kesadaran. Dia telah mengeluarkan lampu perunggu. Misteri seputar lampu itu tak terduga. Itu telah menggantikan semua lampu jiwa miliknya alih-alih memiliki 33, dia hanya punya satu. Namun, setelah aura lampu menyatu dengan ki iblisnya, dan tekanan yang dihasilkan bahkan lebih menakutkan daripada semua 33 lampu jiwa lainnya yang ditambahkan bersama-sama. Lampu perunggu ini, milik siapa sebenarnya? Selama proses mempelajari perubahan dan transformasi di dalam dirinya, Meng Hao akhirnya melihat duo kakak beradik di pesawat ulang-alik. Kakak perempuannya keras kepala, dan adik laki-lakinya lemah tapi cerdas. Meng Hao memeriksanya, lalu mengabaikannya. Pemuda itu sesekali melirik ke arahnya, tetapi Meng Hao memilih untuk tetap diam dan diam. Namun, jika bukan karena saudara laki-laki dan perempuan ini, dan bantuan pesawat ulang-alik mereka, kebetulan acak yang memungkinkannya menyerap kabut hamparan luas, maka akan membutuhkan waktu yang jauh, jauh lebih lama bagi jiwanya untuk terbangun. Itu adalah sesuatu yang tidak akan dilupakan Meng Hao. Luka-lukanya sangat banyak bahkan setelah seribu tahun menyerap lampu perunggu, lebih banyak waktu diperlukan untuk memulihkan basis kultivasinya. Untuk saat ini, dia hanya bisa mengubur pikirannya menumpahkan lautan darah untuk membalas dendam. Tapi dia tahu, bahwa harinya akan tiba ketika dia akan membalas dendam. Berbulan-bulan berlalu di mana dia tetap diam. Biasanya, perjalanan yang dilakukan oleh pesawat ulang-alik akan memakan waktu lebih lama, tapi sekarang, dengan cepat akan segera berakhir. Di depan dapat dilihat benda langit yang sangat besar. Itu bukan daratan seperti benua dewa abadi atau benua alam iblis. Itu adalah sebuah planet. Planet ini pasti bisa terdaftar di antara benda-benda langit yang menakjubkan seperti benua dewa abadi. Namun, jika daratan di planet ini dibuka dan ditata rata, mereka pasti akan mengerdilkan masa daratan itu. Itu sangat besar, begitu besar sehingga hanya bisa diambil sepenuhnya dari kejauhan. Nyatanya, itu sangat besar sehingga hampir seperti menopang langit berbintang di hamparan luas. Jika Anda membandingkan alam gunung dan laut dengan planet ini, itu seperti membandingkan semut dengan gajah. Mengelilingi planet itu adalah cincin kuning tua. Yang mengejutkan, jika Anda mempelajari cincin itu dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa cincin itu terdiri dari asteroid yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Hanya melihat planet itu menakutkan, dan akan membuat orang benar-benar terguncang. Berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya terlihat terbang masuk dan keluar dari planet ini, membuatnya terlihat lebih mempesona. Lihat itu, itu hamparan luas planet, surga. Bagaimana mungkin ada planet sebesar itu? Dibandingkan dengan daratan tempat kita berasal, itu sangat besar. Anda bisa memasukkan rumah kami ke dalamnya 10 ribu kali lipat. 100 ribu, mungkin 1 juta. Nada wanita muda itu cukup muluk ketika dia mulai berbicara, tetapi pada akhirnya, dia terdiam saat dia menatap planet besar di depannya. Pria muda di sebelahnya juga menatap dengan mata lebar. Tak satupun dari mereka menyadari bahwa di belakang mereka, Meng Hao baru saja bergerak. Meskipun dia masih tidak bisa membuka matanya, jiwanya juga menatap planet fast expanse, dan di dalam mata jiwanya, api aneh mulai menyala. Wanita muda itu menarik nafas dalam-dalam, dan matanya mulai bersinar. Tidak heran mereka mengatakan bahwa itu dapat bersaing untuk mendapatkan tempat di antara benua dewa abadi dan alam iblis. Wow, hamparan luas planet. Ini adalah rumah dari sekolah hamparan luas yang legendaris, yang dibuat bersamaan dengan hamparan luas itu sendiri, dan memiliki satu-satunya portal teleportasi yang mengarah keluar. Adik kecil, aku sudah memutuskan. Kamu pasti harus menikahi putri suci itu. Mata wanita muda itu bersinar dengan tekat, dan dia mengibaskan lengan bajunya, mengirim pesawat ulang-alik itu semakin dekat ke planet fast expanse. Namun, saat pesawat ulang-alik semakin dekat, sebuah perisai terang tiba-tiba muncul, menyapu seluruh planet, dan langit berbintang yang mengelilinginya. Setiap pembudidaya yang dilewatinya, terlepas dari tingkat basis kultivasi mereka, langsung terkunci di langit berbintang, tidak mampu bergerak bahkan satu inci pun. Ekspresi kaget muncul saat semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pada titik inilah suara lonceng kuno mulai berdentang dari suatu tempat di hamparan luas planet. Suara keras dan nyaring menyapu ke langit berbintang, mendorong kabut hamparan luas dan menyebabkan tekanan kuat membebani. Dong, dong, dong. Saat suara bel berbunyi, para pembudidaya sekolah hamparan luas di hamparan luas planet semuanya benar-benar terguncang. Dering berlanjut, tidak hanya pembudidaya biasa yang terkejut. Para ahli kuat yang membentuk kekuatan batin dari Fast Expanse School juga mendongak. Ketika bel berdentang untuk keempat kalinya, banyak wajah berkedip karena terkejut. Pada bel ke-6, ada delapan esens paragon yang mulai terbang menuju langit berbintang yang mengelilingi planet ini. Namun, bahkan saat mereka terbang keluar, lonceng ke-7 yang berdentang bisa terdengar. Di suatu tempat di planet Fast Expanse, di sebuah kuil yang luas, seorang lelaki tua tiba-tiba membuka matanya, dan aura paragon 9 esensi meletus keluar darinya. Dia langsung melangkah ke langit berbintang, diikuti oleh para ahli yang lebih kuat dari hamparan luas planet. Ada sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terbang dengan kecepatan luar biasa. Lebih dari 1 juta pembudidaya telah dikurung di langit berbintang di luar planet Fast Expanse, dan semuanya terkejut dan tidak bisa bergerak. Namun, tol terus berlanjut. Dari sekelompok orang yang membeku di tempat, sebagian besar tidak mengerti apa yang ditunjukkan oleh bunyi bel, dan oleh karena itu, mengambil banyak hal dengan tenang. Namun, orang-orang yang mengetahui arti dari lonceng tersebut tidak dapat menahan mata mereka untuk melebar karena terkejut dan ketakutan. Lonceng itu-itu adalah lonceng hamparan luas. Saat paragon yang bukan anggota sekolah hamparan luas tiba lonceng hamparan luas akan berdentang. Tiga tol berarti tujuh esensis paragon. Enam tol menunjukkan delapan esensi. Lebih dari itu berarti sembilan esensis paragon. Bel berdentang tujuh kali. Itu artinya, sembilan esensis paragon ada di sini. Orang-orang di luar hamparan luas planet yang memahami pentingnya bel berdentang benar-benar terkejut. Mereka mulai melihat sekeliling, dan segera, semua mata tertuju pada pesawat terbang, yang merupakan satu-satunya objek di langit berbintang yang tidak terkunci di tempatnya. Setelah pesawat ulang-alik yang sangat terbang itu, mata pemuda itu terbelalak, dan dia melihat sekeliling dengan takjub pada semua pembudidaya yang terkunci di tempatnya. Adiknya juga melihat sekeliling dengan kaget, tapi kemudian, mulai tertawa. Adik kecil, saatnya untuk bertindak tangguh. Tampaknya perjanjian pernikahan dengan klan Yun masih berlaku. Aku bahkan belum mengeluarkan slip giyok, dan vas ekspanseskul sudah menyadarinya dan mulai membunyikan bel untuk menyambut kita. Meski mata wanita muda itu terbuka lebar karena gembira, kaki pemuda itu gemetar. Kakak, ku rasa bukan itu yang. Sebelum pemuda itu selesai berbicara, mereka melihat banyak sinar cahaya yang keluar dari planet vas ekspansi, dan dapat merasakan tingkat mengerikan dari basis kultivasi mereka. Wanita muda itu semakin bersemangat. Adik laki-laki, lihat, mereka datang untuk menerima kita. Katanya bersemangat, menarik nafas dalam-dalam saat kerumunan orang semakin dekat. Pria muda di belakangnya bingung. Dia lemah, tetapi sangat cerdas, dan dapat mengetahui bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Beberapa saat yang lalu, ketika perisai muncul di sekitar planet vas ekspansi, wanita muda berkepala tebal itu dengan cepat mengumpulkan semua barang dan mayat, termasuk menghau, dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia melakukannya begitu cepat sehingga adik laki-lakinya tidak punya waktu untuk campur tangan. Dalam cara berpikirnya yang sederhana, semua yang dia kumpulkan layak disimpan. Namun, dia khawatir orang-orang akan memandang rendah mereka karena mengumpulkan begitu banyak barang lain-lain, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah ketika sampai pada perjanjian pernikahan. Melihat banyak berkas cahaya yang masuk, wanita muda itu menjadi sangat bersemangat. Dia dengan cepat meluruskan pakaiannya dan memasang ekspresi yang sangat angkuh. Kemudian dia melihat kembali ke adik laki-lakinya yang gugup. Melotot, dia berkata, terlihat tangguh. Ingat, kamu adalah pewaris klan Yun. Tidak ada waktu untuk mengatakan apa-apa lagi, karena berkas cahaya terbang dengan kecepatan tinggi dan berhenti di depan pesawat ulang alik mereka. Yang memimpin adalah seorang pria yang mengenakan jubah ungu emas. Rambutnya panjang dan putih, dan dia memiliki kemiripan dengan makhluk surgawi, dengan mata yang berbinar seperti kilat. Dia memandang duo kakak beradik itu, hanya melirik pemuda itu sebentar sebelum memusatkan perhatiannya pada wanita muda itu. Lalu matanya melebar sedikit. Di belakangnya ada puluhan ribu pembudidaya lainnya, semuanya memasang ekspresi yang sangat serius, seolah-olah mereka datang untuk menemui musuh yang kuat. Tekanan yang membebani dari semua ahli yang kuat ini luar biasa. Meskipun mereka menjaga kekuatan mereka, langit berbintang masih bergetar, dan semua orang di dekatnya bisa merasakan tekanan yang berat. Pria muda di pesawat ulang-alik itu gemetar dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Darahnya mendidih, dan dia hampir merasa seolah-olah akan meledak. Dari tampilan itu, jika orang-orang ini mengeluarkan lebih banyak aura mereka, tubuh pemuda ini, dan banyak pembudidaya lain di daerah itu, akan tercabik-cabik, membunuh mereka seketika. Kakak perempuannya sedikit lebih baik, tetapi masih menggertakkan giginya dan tubuh dan pikirannya gemetar. Namun, dia tampaknya tidak kehilangan antusiasmenya. Rupanya, dia tidak bisa melihat sinar tajam di mata para ahli kuat dari Fast Expanses School. Menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam, dia berkata, Saya Yun San dari klan Yun. Ini adalah pewaris klan kami saat ini, Yun Feng. Anggota senior dari Fast Expanses School, salam. Kemudian, dia dengan cepat mengeluarkan medali identitas klan Yun dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Di belakangnya, Yun Feng dengan gugup menggenggam tangan dan menundukkan kepalanya, mengutuk dalam hati. Menanggapi kata-kata Yun San, mata para ahli dari Fast Expanses School berkilauan. Orang tua dalam posisi kepemimpinan mengerutkan kening. Dia melihat lebih dekat pada gadis yang menyebut dirinya Yun San, menatap tasnya sambil memegangnya saat dia benar-benar mengabaikan medali identitas. Setelah beberapa saat, dia berkata, Yun klan. Sepanjang waktu, matanya terfokus pada tasnya, seolah tatapannya benar-benar bisa menembus ke dalam dan melihat menghau. Setelah beberapa saat, matanya berkilauan, dan dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tertawa. Buka hamparan luas, perluas starpat. Panggil jutaan murid. Mengungkap Fast Expanses Kwe, sambut para tamu terhormat. Rupanya, ketika pria ini berbicara, kata-katanya diikuti seperti hukum. Pakar kuat lainnya dari Fast Expanses Kul menundukkan kepala mereka saat suara gemuruh tiba-tiba keluar dari planet Fast Expanses. Yang mengejutkan, dua raksasa muncul, yang membawa cahaya bintang berkilauan di pundak mereka saat mereka melangkah maju. Pada gilirannya, cahaya itu mulai membentuk jalur. Pada saat yang sama, banyak berkas cahaya muncul di belakang para raksasa. Yang mengherankan, satu juta pembudidaya muncul, semuanya mengenakan seragam murid Fast Expanses. Mereka menyebar untuk berdiri di kedua sisi jalur bintang, dan seperti yang mereka lakukan sebuah jalan langit terbentuk, dibatasi oleh sejuta murid. Semua pembudidaya nakal di langit berbintang menatap dengan mata terbelalak. Ada beberapa di antara mereka yang tidak menyadari pentingnya lonceng berdentang tujuh kali. Tapi semua orang tahu apa artinya ketika planet Fast Expanses dibuka sedemikian rupa, dengan raksasa pembawa cahaya bintang muncul, dan sejuta murid membentuk jalan. Itu upacara penyambutan paling bergensi di Fast Expanses School. Sudah bertahun-tahun sejak Fast Expanses School melakukan ini. Dari mana tepatnya tim saudara dan saudari itu berasal. Satu juta murid membentuk jalan. Sekolah Hamparan Luas hanya akan mengadakan upacara ini untuk seseorang yang luar biasa-luar biasa. Semua orang benar-benar terguncang. Tolong, setelah kamu, kata pria berjubah ungu emas, mengibaskan lengan bajunya dan menyingkir. Dia tersenyum ringan saat berbicara, tetapi matanya terpaku pada tas pegangan Yun San. Pakar lain dari Fast Expanses School memandang dengan ekspresi serius sejenak sebelum mereka juga melangkah ke samping, meninggalkan seluruh jalur cahaya berbintang yang terbentang tanpa hambatan di depan pesawat terbang. Mata Yun San selebar piring saat dia menatap pemandangan itu. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia bayangkan terjadi, bahkan dalam mimpinya. Namun, itu diputar di sini di depannya. Terlepas dari kepribadiannya yang biasa-biasa saja, bahkan dia tidak bisa tidak merasa sedikit curiga. Apakah klan Yun benar-benar luar biasa di masa lalu? Katanya kepada kakaknya, aku tidak percaya klan Down and Out seperti mereka akan benar-benar menyebabkan Fast Expanses School mengadakan upacara seperti ini. Hmm, saya kira klan Yun pasti memiliki banyak rahasia besar yang tidak pernah saya ketahui. Nanti, saya harus menghabiskan beberapa batu roh untuk melakukan penyelidikan yang lebih menyeluruh terhadap mereka. Tentu saja, alur pemikirannya membawanya ke kesimpulan yang aneh, seperti biasanya. Terlihat sangat bersemangat, dia segera melangkah ke jalan setapak. Dia berjalan dengan arogan seperti biasa, sesekali mengobrol dengan adik laki-lakinya. Ayo, ikuti aku. Angkat kepalamu. Jangan lupa, kami dari klan Yun, dan kamu adalah pewarisnya. Lihat betapa seriusnya mereka memperlakukan kita, adik kecil. Sekolah hamparan luas. Hahaha. Meskipun Yun San gugup, matanya berbinar cerah, dan saat dia berjalan, para murid sekolah hamparan luas membungkuk dengan hormat. Adapun semua pembudidaya nakal yang telah dikunci di tempat sebelumnya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton dengan cemburu saat dia memasuki hamparan luas planet. Kakaknya berjalan di belakangnya, lebih gugup dari sebelumnya. Sesuatu yang sangat aneh sepertinya sedang terjadi, terutama ketika dia menyadari bahwa FAS Expansi School bahkan belum memeriksa medali identifikasi klan Yun mereka. Alasan untuk itu kemungkinan besar tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesimpulan yang telah dicapai kakaknya. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan tentang situasi sekarang. Pria tua berjubah ungu emas mengikuti tidak terlalu jauh ke belakang, dan di belakangnya ada puluhan ribu ahli kuat lainnya dari sekolah hamparan luas. Kulit kepala Yun Feng kesemutan saat dia berjalan dengan gugup di belakang saudara perempuannya, mengikuti dari dekat kekuatan dari planet FAS Expansi. Ini-ini bukan pesta penyambutan, pikirnya, ini adalah pengawal keamanan. Saat mereka melewati langit berbintang, mereka akhirnya mencapai hamparan luas planet itu sendiri. Planet FAS Expansi sangat besar, begitu besar sehingga Anda tidak dapat melihat dari satu ujung ke ujung lainnya. Lokasi di mana mereka tiba menampilkan tanah tak terbatas yang dipenuhi pegunungan, lebih dari satu juta di antaranya, bahkan lebih tersembunyi di bawah kabut dan awan yang menyebar ke mana-mana. Ada istana-istana yang mengjulang tinggi yang mengjulang dari puncak gunung, memberikan seluruh tempat perasaan sekte yang agung dan unggul. Jembatan berantai menghubungkan sejuta puncak gunung, membuatnya mudah untuk melihat perbatasan dari apa yang tampaknya merupakan sekolah hamparan luas yang unggul. Begitu Yun San dan Yun Feng memasuki planet ini, mereka melihat sejuta gunung, dan pikiran mereka mulai berputar. Di sampingnya, lelaki tua berjubah ungu emas itu tersenyum dan mulai menjelaskan. Ada banyak klan kultifator di hamparan luas planet, tetapi jika menyangkut sekte hanya ada sekolah hamparan luas. Nyatanya, semua klan lain itu hanya ada karena fast expansion school. Sekolah hamparan luas adalah dasar dari hamparan luas planet, dan kami memiliki delapan kompleks kuil, dengan kompleks yang Anda lihat sekarang menjadi yang kedelapan. Adapun tanah sekte kami, semua yang ada di bawah langit adalah milik kami. Namun, sekte sebenarnya ada di dalam planet fast expansion. Sebenarnya, planet itu berongga, dan terlebih lagi bahkan lebih besar di bagian dalam daripada di bagian luar. Itulah inti sebenarnya dari fast expansion school. Duo saudara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap saat suara lelaki tua itu bergema. Mereka melihat pegunungan yang tak terbatas, mereka melihat banyak pagoda dan istana, mereka melihat para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terbang ke sana kemari. Pada awalnya, mereka berasumsi bahwa apa yang mereka lihat adalah keseluruhan dari fast expansion school, tapi sekarang mereka menyadari bahwa itu hanya sebagian kecil. Ini adalah salah satu dari hanya delapan kompleks can di luar. Jika kompleks kuil luar seperti ini, pikir Yun Feng, maka aku hanya bisa membayangkan betapa menakjubkannya inti bagian dalam di bawah permukaan tanah. Dia terengah-engah, dan untuk pertama kalinya, pancaran hasrat muncul di matanya. Bahkan saat pemuda itu terguncang, saudara perempuannya tiba-tiba mulai tertawa. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali, katanya. Sekolah hamparan luas benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai masyarakat taois tertinggi. Klan Yun pasti gagal, meski hanya sedikit. Meskipun wajahnya agak pucat, dia berusaha terlihat tidak terkesan. Namun, suara detak jantung kakaknya yang meningkat pesat berubah menjadi sakit kepala. Pria tua berjubah ungu emas itu tertawa ringan. Kemudian dia mengucapkan satu kalimat, kalimat yang mengandung kekuatan sedemikian rupa sehingga udara di daerah itu tiba-tiba mengunci semuanya, tidak bergerak. Upacara telah selesai, sekte telah dikumpulkan, dan formalitas telah diucapkan. Rekan taois, waktunya telah tiba bagimu untuk menunjukkan wajahmu. Mata lelaki tua itu bersinar ketika mereka datang untuk menatap lekat-lekat tas penyimpanan Yunsan. Pada saat yang sama, gemuruh terdengar, dan angin kencang bertiup saat banyak formasi mantra terbentuk. Jutaan murid berputar-putar di udara, berbaris untuk membentuk formasi mantra besar yang lebih besar. Puluhan ribu ahli yang kuat mengapit pria berjubah ungu emas semuanya melepaskan energi ledakan yang membuat langit redup dan segalanya bergetar. Di bawah, aura yang tak terhitung jumlahnya meletus dari sejuta gunung, membuat seluruh tempat itu tampak seperti dunia bawah. Letusan energi menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut Yunfeng saat dia terhuyung-huyung di ambang ketidaksadaran. Kakak perempuannya menatap dengan kaget, dan juga batuk darah, wajahnya menjadi pucat pasi dan dipenuhi dengan kebingungan dan keterkejutan. Dia melihat sekeliling pada semua pembudidaya di sekitarnya yang memancarkan energi yang kuat dan menyadari bahwa dia belum pernah melihat begitu banyak ahli yang kuat berkumpul bersama di satu tempat. Lansia, kamu katanya, memaksakan kata-kata itu keluar dari mulutnya. Tentu saja, lelaki tua berjubah ungu emas berhati-hati untuk tidak mendorong terlalu jauh. Lagipula, dia bisa membunuh tim saudara dan saudari ini dengan satu pikiran. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi dan usianya, dia mahir menilai karakter, dan mendeteksi ketika orang sedang melakukan suatu tindakan. Dari tampilan, duo kakak beradik ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jantung orang tua itu berdebar mengulurkan tangan kanannya, dia membuat gerakan menggenggam, menyebabkan tas pegangan Yun San terbang ke arahnya. Alih-alih meraihnya, dia hanya melambaikan lengan bajunya. Ledakan terdengar saat tas penahan meledak, menyebabkan benda-benda acak yang tak terhitung jumlahnya tumpah kemana-mana, termasuk mayat. Mata pria tua itu berkedip, mengabaikan objek lain-lain, pikirannya bergetar saat matanya terfokus pada satu mayat secara khusus. Begitu dia melihatnya, matanya mulai bersinar dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat semua mayat tumpah, riak yang mengejutkan mulai menyebar ke segala arah dari satu mayat itu. Akibatnya, wajah satu juta murid Fas X Panseskul menjadi pucat pasi, dan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Terkejut, mereka mulai mundur. Pada saat yang sama, basis kultivasi mereka dilemparkan ke dalam kekacauan total, sesuatu yang sama sekali tidak dapat mereka kendalikan. Wajah puluhan ribu ahli yang kuat berkedip, dan pikiran mereka berputar, seolah-olah mereka tiba-tiba menghadapi musuh yang kuat. Seolah-olah, tiba-tiba, mereka dikelilingi oleh gunungan mayat dan lautan darah, dari dalamnya lolongan yang tak terhitung jumlahnya keluar untuk membanjiri mereka sepenuhnya. Itu adalah perkembangan yang benar-benar mengejutkan yang menyebabkan segalanya bergetar dan bergetar. Energi tak terlukiskan yang berasal dari mayat menyapu semua orang, menjadi tekanan kuat yang bahkan menyebabkan satu juta gunung perkasa di bawahnya bergetar. Tanah berguncang saat debu dan kotoran pertama-tama melayang ke udara, dan kemudian terhempas kembali. Jembatan rantai yang menghubungkan puncak gunung bergoyang bolak-balik, dan murid yang tak terhitung jumlahnya merasa seolah-olah pikiran mereka disambar petir. Energi yang sebelumnya memancar keluar dari sejuta gunung, pada saat ini, dihancurkan seolah-olah oleh tangan besar, benar-benar hancur. Semua orang di daerah itu tersentak kaget. Hanya tim kakak dan adik yang tidak merasakan tekanan apapun. Namun, mereka dapat melihat apa yang terjadi, dan saudari berkepala tebal itu menoleh untuk melihat satu mayat itu, darah mengalir dari wajahnya saat dia mengingat bagaimana dia mengambilnya di sepanjang jalan. Apa mayat macam apa yang aku ambil? Gumamnya dalam hati. Dia melihat sejuta murid batuk darah, dia melihat tanah bergetar, dia melihat puncak gunung bergetar, dia melihat keheranan puluhan ribu ahli yang kuat, dan dia melihat cahaya menyilaukan bersinar dari mata lelaki tua di jubah ungu emas. Satu hal yang tidak dia perhatikan adalah mastif yang dia ambil bersama mayatnya tidak terlihat. Saat semua ini terjadi, napas terengah-engah dan teriakan kaget dan alarm yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Itu-itu. Mayat Paragon. Itu mayat Paragon. Surga. Mayat Paragon sembilan esensi. Pantas saja vas ekspanse bel berdentang. Tidak banyak sembilan esensi Paragon untuk memulai di hamparan luas, namun entah bagaimana, kedua orang dari klan Yun ini kebetulan memiliki mayat satu di tas mereka. Mayat itu adalah harta yang berharga. Di tengah semua keributan, lelaki tua berjubah ungu emas tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya, menyebabkan banyak tanda segel muncul dan melayang turun ke mayat Menghao. Saat mereka duduk di atasnya, semua yang ada di area itu perlahan kembali normal. Namun, semua orang di daerah itu masih gempar. Pria tua itu menatap mayat Menghao, lalu memandang wanita muda yang menyebut dirinya Yun San. Dari mana datangnya mayat ini? Dia bertanya, F. Ditemukan aku menemukannya, dia tergagap. Kata-katanya menyebabkan semua orang menatap dengan mata terbelalak kaget, seolah-olah apa yang dia katakan sangat keterlaluan. Segera, ekspresi aneh muncul di wajah para pembudidaya di daerah tersebut. Adapun lelaki tua itu, dia merasa seolah-olah sambaran petir baru saja menyambar pikirannya. Setelah menatap kaget sejenak, dia tersenyum kecut. Meskipun dia tampak tetap tenang sebelumnya, hatinya sebenarnya melonjak dengan tsunami keheranan. Tidak ada sejumlah besar sembilan esensis paragons di fas ekspansi. Masing-masing dan setiap orang adalah ahli yang sangat kuat, orang-orang, yang orang biasa akan beruntung hanya dengan melihatnya sekilas. Dan saat itulah mereka masih hidup. Setelah mereka mati akan lebih mudah menemukan bulu phoenix atau tanduk kilin daripada melihat mayat seperti itu. Pakar sembilan esensis memiliki umur panjang yang hampir tak ada habisnya. Mereka tidak akan pernah meninggal begitu saja dalam meditasi. Entah mereka akan mencoba untuk melampaui ke alam daosos, atau mereka akan gagal dalam upaya mereka, dan dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Dalam kasus terakhir, mereka tidak akan meninggalkan mayat. Kemungkinan lain adalah bahwa mereka mungkin terbunuh dalam pertempuran. Namun ketika sembilan esensis paragons bertarung, tidak mungkin pihak yang kalah akan berada di belakang sebagai tubuh yang utuh. Sebagian besar waktu, hasil akhirnya adalah mayat yang hancur dan hancur. Karena semua itu, mayat utuh dari sembilan esensis paragon adalah sesuatu yang sangat langka. Lelaki tua berjubah ungu emas itu berpikir sejenak. Dia mengenali urutan sebab dan akibat di sini. Jelas, tim kakak beradik ini telah menemukan mayat ini dalam perjalanan mereka. Setelah tiba di planet Fas Expansi, itu menarik perhatian formasi mantra, dan menyebabkan bel berbunyi. Asumsi sebelumnya bahwa seseorang bersembunyi di tas wanita muda itu hanyalah sebuah kesalahan. Semuanya masuk akal sekarang. Kecuali untuk satu hal, orang mati seharusnya tidak menarik perhatian formasi mantra dan menyebabkan Fas Expansi bel berdering. Dia masih memiliki sedikit kekuatan hidup yang tersisa di dalam dirinya, pikirnya. Dia pasti dalam pertarungan sengit, lalu entah bagaimana berhasil melarikan diri pada saat kritis. Dia terluka sangat parah sehingga jiwanya hampir bubar. Dia kemungkinan dalam keadaan pemulihan yang akan berlangsung selama ribuan tahun. Kilatan keserakahan muncul di mata lelaki tua itu. Sambil tersenyum, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil mayat itu adapun duo kakak dan adik, dia tidak peduli tentang mereka. Tapi kemudian, dia mengerutkan kening ketika dia melihat sesuatu pada mayat itu. Hem, utas karma, dia pikir. Yah, itu membuat segalanya sedikit merepotkan. Jiwanya sebagian besar tersebar, tetapi dia masih memiliki beberapa koneksi dengan saudara laki-laki dan perempuan ini, sedikit rasa terima kasih yang menghubungkan mereka bersama. Saat lelaki tua itu mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, semua orang di kerumunan memandang dengan sinar aneh di mata mereka. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan saudara laki-laki dan perempuan itu. Yun San gemetar. Pada titik ini, dia ketakutan, dan dipenuhi penyesalan. Dia berharap dia tidak pernah mengambil mayat itu, dan berharap dia tidak pernah membawa adik laki-lakinya ke sini untuk mencoba menipu jalan mereka ke pesta pernikahan. Namun, meski dia gemetar ketakutan, adik laki-lakinya menghela nafas dan menggenggam tangannya. Biasanya, cengkeramannya lemah, tapi sekarang, cengkeramannya kuat. Dia memandang kaget pada kakaknya, yang memaksa dirinya untuk mengabaikan rasa takutnya saat dia balas mengangguk padanya. Sesaat kemudian, lelaki tua berjubah ungu emas memandangi mereka dengan mata berbinar. Sambil tersenyum, dia berkata, Jadi, apakah kamu akan menjual mayat ini? Aku ingin membelinya. Yun San menganggak kaget atas permintaan pria itu. Dia baru saja akan menjawab ketika kakaknya maju selangkah. Berdiri di depannya, dia menggenggam tangan dan membungkuk kepada lelaki tua itu. Senior, saya Yun Feng. Saya datang ke sekolah hamparan luas hari ini untuk meminta tangan putri suci hamparan luas dalam pernikahan. Mayat ini tidak untuk dijual. Ini adalah hadiah pertunangan. Yun San sangat terkejut. Kata-kata yang diucapkan oleh adik laki-lakinya barusan, dan caranya membawa diri, tampak benar-benar di luar karakternya. Pria tua itu menatap Yun Feng, matanya berkedip-kedip karena geli mendengar kata-katanya. Yah, kamu punya nyali. Baik, bergabunglah dengan sekolah hamparan luas, dan saya akan mengirim Anda langsung ke sekte dalam. Mengenai pernikahan, aku akan memberimu kesempatan untuk itu. Jika Anda dapat mencapai alam dao dalam 2000 tahun, maka saya akan mengatur agar Anda menikahi putri suci hamparan luas dari generasi saat ini pada waktu itu. Yun Feng ragu-ragu, tapi saudara perempuannya jelas gembira. Seluruh tujuan mereka datang ke Fast Expanser School adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jika adik laki-lakinya bisa menjadi murid Fast Expanser School, maka itu akan menjadi keuntungan terbesar yang bisa dibayangkan. Dia baru saja akan turun tangan dan menerima, ketika kakaknya berkata, bagaimana dengan adikku? Basis kultivasinya tidak buruk, pria tua itu segera menjawab, tetapi fondasinya sudah kokoh, membuatnya tidak mungkin mengembangkan keajaiban sekolah hamparan luas. Namun, murid sekte dalam dapat merekrut petugas. Suruh adikmu menjadi salah satu pelayanmu. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, dia mempelajari mayat Meng Hao, dan melihat bahwa karma threats yang menghubungkannya dengan tim saudara dan saudari telah terurai, menunjukkan bahwa hutang yang menghubungkan mereka telah diselesaikan. Orang tua mengayunkan lengan bajunya, mengumpulkan mayat Meng Hao dan membawanya pergi ke kejauhan. Penggarap lainnya juga pergi, bayangan dari apa yang baru saja mereka lihat masih terngiang di benak mereka. Segera, beberapa murid mendekati Yun San dan Yun Feng untuk memulai formalitas menerima mereka ke dalam sekolah hamparan luas. Saat mereka berjalan, pemuda itu melihat sekeliling, agak linglung. Di sisi lain, saudara perempuannya tidak lagi terlihat bahagia sejauh yang dia ketahui, mereka telah menemukan tambang emas. Dia melirik adik laki-lakinya, dan matanya bersinar dengan pujian dan antisipasi. Di matanya, kakaknya baru saja tumbuh dewasa, sebagaimana dibuktikan dengan cara cerdas dan tegas yang baru saja dia ucapkan. Hanya Yun Feng sendiri yang mengetahui kebenarannya. Beberapa saat yang lalu, sebuah suara berbicara di telinganya dan mengatakan kepadanya dengan tepat apa yang harus dikatakan. Suara itu yang memberitahuku apa yang harus dilakukan mungkinkah mayat itu. Tatapan kosong terlihat di matanya saat dia dengan gugup mengikuti murid-murid sekolah hamparan luas kekejauhan. Sementara itu, di salah satu dari sejuta gunung yang membentuk kompleks Candi Kedelapan, lelaki tua berjubah ungu emas berjalan, tak mampu menyembunyikan kegembiraan di matanya. Segera, dia berada di lokasi yang jauh di dalam sejuta gunung, di depan portal teleportasi. Tanpa ragu sedikit pun, dia melangkah ke portal. Itu bergemuruh dan kemudian bersinar dengan cahaya cemerlang, setelah itu pria itu menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di bawah permukaan planet Vase Expanse, di inti dari Vase Expanse School. Bagian dalam planet Vase Expanse memiliki langit berbintangnya sendiri, lengkap dengan matahari dan bulan, serta planet. Masing-masing planet itu memancarkan aura seorang ahli yang kuat, yang semuanya tampaknya dalam meditasi terpencil. Juga terletak di inti dalam planet ini adalah lautan api, terkubur di dalamnya adalah setengah dari planet. Setengah planet itu sebagian besar rusak dan hancur, dan memancarkan sensasi waktu dan kebusukan. Banyak pagoda dan kuil menghiasi permukaannya, dan memancarkan udara kuno. Pria tua berjubah ungu emas itu segera melesat ke arah lautan api, dan setengah planet di dalamnya. Saat dia mendekat, suaranya bergema, Rekan-rekan Taois, tolong lihat apa yang saya bawakan untukmu. Tertawa, dia melambaikan tangannya, mengirim mayat Meng Hao melayang-melayang di atas gedung di bawah. Begitu muncul, tanda segel yang telah ditempatkan padanya menghilang, memungkinkan fluktuasi yang mengejutkan melonjak keluar dan menutupi seluruh setengah planet. Banyak orang di bawah tercengang, dan enam aliran aura sembilan esensi tiba-tiba berputar mengelilingi Meng Hao, ditemani oleh enam orang. Mayat Paragon, Old Fief, dari mana kamu mendapatkan ini? Itu belum sepenuhnya mati, masih ada sisa dari jiwa yang menjelma. Mayat Paragon seperti ini adalah sesuatu yang sangat langka. Sayangnya, meski mayatnya utuh, jeroannya hampir tidak ada apa-apanya. Tidak masalah jika itu layu. Dengan sumber daya yang tersedia di Fast Expanses School kami, kami dapat mengembalikan mayat ini ke kekuatan puncak dalam waktu singkat. Dengan mayat ini, kita bisa menjalankan rencana untuk menerima Paragon ke-9 lebih awal dari yang diharapkan. Pria tua berjubah ungu emas itu tertawa gembira. Pada titik inilah aliran indera ilahi yang menakutkan bahkan bagi tujuh orang ini tiba-tiba meledak dari setengah planet. Saat memenuhi area, lelaki tua itu dan enam Paragon lainnya bergandengan tangan dan membungkuk ekspresi serius di wajah mereka. Salam, pemimpin sekte. Perasaan ilahi yang menakutkan itu mirip dengan yang berasal dari lelaki tua kuno dari benua alam iblis. Itu berada di level 9 esens, tetapi berada di puncaknya. Tingkat puncak itu memenuhi syarat untuk mencoba terobosan ke alam daosos. Tentu saja, jiwa yang kuat seperti itu sangat langka. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sangat sedikit orang yang mampu mencapai puncak 9 esensi. Faktanya, bahkan di sekte besar seperti Fast Expanses School hanya pernah menghasilkan empat. Namun, keempatnya telah mencapai posisi hanya satu langkah dari daosos. Sayangnya, dari zaman kuno hingga saat ini, orang yang bisa mengambil langkah terakhir itu langkah seperti bulu burung phoenix atau tanduk kilin. Di semua hamparan luas, hanya ada dua atau tiga yang telah menyelesaikan langkah itu. Semua yang lain mati. Mereka yang memilih untuk tidak mengambil langkah terakhir itu, dan tetap berada di puncak 9 esensi, memiliki umur panjang yang hampir tak terbatas. Meskipun tidak benar untuk mengatakan bahwa mereka akan ada selama semua surga dan bumi, mereka mendekati level seperti itu. Mereka memiliki tingkat pengetahuan yang sangat mendalam, dan semakin lama mereka berlatih kultivasi, semakin kuat jadinya mereka. Namun, kesengsaraan hamparan besar datang untuk mereka setiap 10 ribu tahun sekali, dan setiap kali datang, itu lebih menakutkan daripada yang terakhir kali, sampai berhasil menghancurkan mereka. Karena memang demikian, ketika membandingkan mereka yang berada di puncak 9 esens, kecuali seseorang memiliki esensi yang langka dan unik, maka kekuatan akan ditentukan oleh siapa yang telah berlatih kultivasi di level itu untuk waktu yang lama. Rasa ilahi yang kuat menyelimuti Meng Hao, membosankan di dalam dirinya, memeriksa setiap inci dari keberadaannya. Tujuh paragon lainnya tetap berada di samping, ekspresi muram di wajah mereka. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa, perlahan-lahan ditarik kembali, dan kemudian suara kuno bergema. Orang ini menerima warisan sihir Taoist di kehidupan sebelumnya, yang secara artifisial mendorongnya ke level 9 esens. Namun, hasilnya adalah kerusakan signifikan yang akan sulit diketahui setelah pemeriksaan sepintas. Meskipun dia masih hidup, akan sangat sulit baginya untuk membuat kemajuan lebih lanjut sehingga untuk melakukannya akan membutuhkan sesuatu yang mirip dengan menentang surga. Orang ini mengalami kesedihan dan kesedihan yang mendalam-dalam hidup, dan tampaknya mengalami bencana besar. Kemungkinan besar, dia menyaksikan kehancuran dunia asalnya. Semua orang meninggal, dengan dia menjadi satu-satunya yang selamat. Bahkan pelariannya yang sempit meninggalkannya hanya dengan jiwa yang tidak berwujud. Tingkat dendam dalam dirinya sangat dalam, dan obsesinya sebelumnya masih ada. Pikirannya kuat, dan tubuh kedagingannya bahkan lebih kuat. Dia bahkan memerintahkan semacam sihir esens yang melebihi pemahamanku. Sangat menarik. Namun, semua hal itu bersifat sekunder. Yang paling menarik dari semuanya adalah auranya. Itu bukan abadi atau iblis, dan itu berbeda dari hamparan luas. Itu mengandung fluktuasi yang seperti itu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Mempertimbangkan semua yang telah saya ungkapkan, kemungkinan kalian bertujuh sudah menebak siapa dia. Saat suara kuno bergema, tujuh paragon, termasuk lelaki tua berjubah ungu emas, tampak serius di wajah mereka. Sesaat kemudian, salah satu dari mereka, seorang kultifator parubaya, tiba-tiba berbicara, matanya berbinar saat dia berkata, seribu tahun yang lalu. Alam gunung dan laut, Meng Hao. Menanggapi kata-katanya, mata paragon lainnya berkedip. Pria tua berjubah ungu emas memandangi mayat Meng Hao. Kemudian mereka mulai membahas masalah itu. Kemungkinan besar dia, seribu tahun yang lalu, benua dewa abadi dan benua alam iblis menyerang alam gunung dan laut, yang merupakan versi evolusi dari alam abadi paragon. Dikatakan bahwa satu-satunya yang selamat adalah kupu-kupu dunia, yang memasuki vortex peti mati hijau. Sebuah dao diteruskan ke Meng Hao, mendorong dia ke tingkat sembilan esensi. Tapi kemudian dia terluka parah, dan bahkan saat dia berada di ambang kematian, dia dipindahkan. Jadi, itu dia. Bahkan sampai hari ini, benua dewa abadi dan alam iblis memiliki orang-orang yang mencari hamparan luas untuknya. Jika kita tidak masalah, kami hanya ingin tubuhnya, kami tidak berusaha membantunya bangun. Perasaan ilahi yang kuat sekali lagi menyebar, dan suara kuno itu berbicara, sedingin es. Tinggalkan dia di sini. Baru saja, saya merasakan semacam reaksi dari peninggalan leluhur. Menjaga agar tetap terkendali membuat saya sulit untuk membagi perhatian saya. Setelah stabil, saya akan kembali untuk menghapus jiwa yang tidak berwujud dari mayat. Kemudian, kita dapat memurnikan tubuh menggunakan sumber daya dari Fast Expanses School. Setelah semua lukanya sembuh, dan tubuhnya stabil, maka wadah tubuh kedagingan akan disiapkan, dan kita bisa memanggil Paragon ke-9. Adapun benua dewa abadi dan benua alam iblis, mereka tidak akan pernah bisa menemukan mayat di sini. Selain itu, bahkan jika mereka mengetahuinya, apakah mereka benar-benar bersedia memulai perang dengan sekolah hamparan luas kita. Suara kuno itu dipenuhi dengan udara yang mendominasi, dan bahkan ketika suara itu mulai menghilang, tujuh Paragon lainnya saling bertukar pandang dan kemudian mulai tertawa. Kemudian, mereka bergandengan tangan dan membungkuh sebelum kembali ke berbagai lokasi meditasi terpencil mereka. Karena pemimpin sekte sendiri mengatakan dia akan menangani mayat Meng Hao, mereka sama sekali tidak khawatir tentang sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah mereka semua pergi, mayat Meng Hao tetap di sana tergantung di udara, diam dan tidak bergerak. Jiwanya tersembunyi di dalam sumbu lampu perunggu yang terletak di dalam dirinya. Sedikit yang dia izinkan untuk memancar keluar barusan adalah untuk menarik perhatian Paragons of the Fast Expanses School. Dia sedang bertaruh sekarang, bertaruh bahwa dia tidak akan ditemukan, bahwa dia dapat menggunakan tempat ini untuk tetap bersembunyi dari kekuatan yang mencarinya, dan secara bersamaan, memulihkan basis kultifasinya. Dia juga perlu terus berlatih kultifasi, dan memanfaatkan kesempatan untuk melangkah ke alam Daosos sedini mungkin. Semua tujuan itu adalah hal-hal yang ingin dia capai di Fast Expanses School. Dia akan menggunakan sumber daya dari Fast Expanses School untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan bahkan mungkin menghasut Fast Expanses School untuk berperang dengan alam dewa abadi dan alam iblis. Bahkan jika dia tidak dapat melakukan perang, dia masih membutuhkan tempat dengan sumber daya yang melimpah untuk berlatih kultifasi sesuai keinginannya. Sebenarnya, saat bangun, dia memiliki sedikit konsep tentang apa itu sekolah hamparan luas. Namun, ketika dia berada di pesawat ulang alik, dia menemukan bahwa semakin dekat dia, semakin banyak lampu perunggunya akan bergetar dan bahkan memancarkan fluktuasi yang melengkapi hamparan luas planet. Pada saat itu, Meng Hao telah membuat keputusan. Lampu perunggu itu misterius dan tak terduga. Dia tidak yakin persis dari mana asalnya, tetapi dia tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan hamparan luas planet. Dengan jiwanya yang tersembunyi di sumbu lampu, lelaki tua berjubah ungu emas itu tidak dapat mendeteksi kehadirannya. Namun, perasaan ilahi yang kuat dari pemimpin sekte Fast Expanses School membuat Meng Hao terguncang dengan ancaman yang ditimbulkannya. Perasaan ilahi itu mampu memeriksa setiap aspek tubuhnya, dan bahkan telah melewati lokasi lampu perunggu beberapa kali. Namun, lampu itu sendiri adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dideteksi oleh pemimpin sekte yang menakutkan, yang menghilangkan perasaan takut yang tersisa dari Meng Hao karena pria itu. Beberapa hari kemudian, rasa ilahi yang menakutkan itu meledak dan menyelimuti Meng Hao. Kali ini, ia mempelajarinya selama satu jam penuh, memeriksanya dalam setiap aspek. Itu juga benar-benar menghapus fragment jiwa yang ditinggalkan Meng Hao di luar lampu perunggu. Akibatnya, dia membunuh Meng Hao jika bukan karena lampu perunggu, maka kesempatan dia untuk terbangun sepenuhnya akan terhapus selamanya. Setelah satu jam berlalu, indera ilahi perlahan-lahan ditarik kembali. Mayat Meng Hao kemudian dicengkram oleh kekuatan yang kuat yang menariknya ke bawah menuju platform yang lebar, di atasnya terdapat kuali yang sangat besar. Itu adalah kuali obat, setinggi 3.000 meter, seperti gunung yang mengjulang. Api tujuh warna yang selalu menyalam raung di bawahnya, dan di dalamnya ada lautan obat. Kekuatan dahsyat yang mencengkram Meng Hao langsung melemparkannya ke tengah kuali. Saat itu terjadi, lelaki tua berjubah ungu emas terbang, bersama dengan enam paragon lainnya. Mereka berhenti di atas kuali, lalu melambaikan lengan baju mereka saat mereka melemparkan banyak tanaman obat yang berharga ke dalamnya. Sebagai tanggapan, minuman obat di dalamnya mulai menggelembung dan mendidih. Sudah dimulai, kata suara kuno itu. Jiwa benar-benar terhapus, meninggalkan tubuh sekam kosong. Sembuhkan luka dan kembalikan tubuh ke kondisi sempurna, lalu kita bisa menggunakannya. Tujuh paragon memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka saat mereka mengirimkan kekuatan basis kultivasi mereka, menyebabkan pori-pori di seluruh kulit Meng Hao terbuka dan mulai menyerap ekstrak bahan obat. Suara gemuruh bergema keluar. Di dalam lampu perunggu, jiwa Meng Hao tidak bisa merasakan sensasi terbakar yang ada di luar tubuhnya, tapi dia bisa merasakan lukanya sembuh dengan cepat. Semangatnya langsung terangkat, namun dia mempertahankan kewaspadaan penuh. Waktu berlalu, 19 hari kemudian, begitu banyak minuman obat di dalam kuali besar telah terkuras abis sehingga kuali itu hampir kosong. Meng Hao seperti lubang hitam meskipun sejumlah besar tanaman obat murni yang telah dia serap, lukanya hanya sembuh sekitar 30 persen. Benar-benar luar biasa. Bahkan semua tanaman obat itu tidak bisa menyembuhkannya. Tidak masalah. Sumber daya dari Fas Expansi Skul sangat dalam. Hampir tidak terbatas. Berapa banyak yang dia butuhkan untuk diserap, itulah yang akan kami sediakan. Itu hanya untuk menunjukkan potensi luar biasa dalam mayat ini. Paragon tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli sama sekali dengan perkembangan ini, mereka pergi mencari lebih banyak tanaman obat untuk dibuang ke dalam kuali. Gemuruh terdengar saat minuman obat naik lebih tinggi di dalam kuali sekali lagi. Meng Hao benar-benar tenggelam. Tubuh kedagingannya semakin kuat, dan ketidakstabilan berbahaya yang disebabkan oleh terbangun sebelum waktunya dari proses menyerap warisan sui dong liu perlahan-lahan dinetralkan. Saat dia tetap bersembunyi di dalam lampu perunggu, Meng Hao mengjilat bibirnya. Meskipun dia tidak menyadarinya, ekspresi malu muncul di wajahnya, dan dia tampak agak malu. Satu bulan lagi berlalu, masih belum pulih. Ah, tidak apa-apa. Terus berikan dia bahan untuk diserap. Saya menumbuhkan rumput Heaven Rose ini selama 30 ribu tahun. Aku akan memberikannya padanya. Semua untuk kepentingan Paragon ke-9. Bertahun-tahun yang lalu aku berjuang mati-matian untuk mendapatkan tulang Cloud Dragon ini. Ah, terserahlah. Kedatangan Paragon ke-9 sangat penting untuk sekolah hamparan luas kita. Tujuh Paragon tampaknya tidak terlalu senang, tetapi mereka mengertakkan gigi dan mulai memproduksi segala macam bahan berharga dari koleksi mereka, yang mereka lemparkan ke dalam kuali untuk melanjutkan proses penyempurnaan. Tubuh Meng Hao sekarang hampir sepenuhnya pulih. Ketidakstabilan yang berbahaya sebagian besar telah dinetralkan. Namun, lampu perunggu yang tidak bisa dilihat siapapun itu seperti lubang hitam yang rakus saat menyerap sumber daya. Bahkan, sejauh ini telah menyerap lebih dari setengah dari berbagai bahan berharga. Itu menyebabkan nyalanya tumbuh semakin terang, dan secara bertahap, Meng Hao bisa merasakan bahwa lampu perunggu itu sendiri sedang bangkit. Semakin banyak material yang terserap, hingga akhirnya seluruh kuali bergemuruh, dan energi langit dan bumi di area tersebut juga tersedot. Prosesnya hampir selesai. Energi langit dan bumi sedang diserap. Semuanya akan segera berakhir. Kami membayar mahal, tapi hasilnya adalah mayat paragon yang sangat kuat. Semuanya akan sia-sia saat paragon ke-9 tiba. Tujuh paragon tertawa terbahak-bahak, dan terlihat sangat nyaman. Dalam beberapa hari terakhir, mereka terus-menerus menuangkan kekuatan basis kultivasi ke dalam kuali. Untuk akhirnya melihat akhir yang terlihat dari semua pemborosan menyebabkan mereka menghela nafas lega. Waktu berlalu, satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Langit berbintang yang terbentang di atas setengah planet bergetar saat energi langit dan bumi yang tak terbatas melonjak ke dalam kuali yang sangat besar. Ketujuh leluhur, termasuk yang berjubah ungo emas, memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajah mereka. Bahkan tidak perlu menyebutkan pemborosan basis kultivasi mereka yang telah terjadi selama tiga bulan terakhir. Hampir semua tanaman obat yang mereka miliki telah dibuang ke dalam kuali, namun mayat Menghao masih belum pulih sepenuhnya. Lubang, itu bukan mayat di dalam kuali itu, itu jurang maut. Hati mereka sakit, namun pemimpin sekte, dimanapun dia berada di kedalaman tanah, tidak berbicara sepatah kata pun tentang masalah ini, jadi akan buruk bagi mereka untuk berhenti. Menahan rasa sakit, mereka melanjutkan. Menghao, di sisi lain, lebih bersemangat dari sebelumnya. Dia seperti ikan di air, lukanya pulih sepenuhnya, ketidakstabilan ditiadakan. Namun, dia tidak tahan membiarkan begitu banyak energi langit dan bumi terbuang sia-sia, belum lagi semua tanaman obat legendaris, yang semuanya adalah hal-hal yang telah punah di alam gunung dan laut. Dia terus-menerus dibentuk ulang tubuh kedagingannya semakin kuat, dan basis kultivasinya meningkat. Lampu perunggu menyala lebih terang dari sebelumnya karena menyerap energi langit dan bumi, dan bahan berharga yang berharga. Karena tumbuh lebih kuat, pada gilirannya membantu Meng Hao tumbuh, menyebabkan transformasi yang luar biasa dalam dirinya saat ia tumbuh lebih kuat. Saat proses berlanjut, tubuh Meng Hao menjadi semakin cocok untuk bertindak sebagai wadah lampu perunggu. Sebelumnya, tubuhnya paling cocok dengan 33 lampu jiwa, tetapi sekarang, tubuhnya berubah sedemikian rupa sehingga memungkinkannya menggunakan kekuatan dari satu lampu perunggu itu. Proses pembangunan kembali itu mengharuskan lorong kinya dihancurkan dan kemudian dibangun kembali. Cahaya dari lampu perunggu membentuk lorong ki baru yang menyebar memenuhinya. Pembuluh darah baru meregang, dan pemompaan jantungnya semakin kuat. Setiap bagian dari dirinya terpengaruh, sampai tubuhnya mulai bersinar seperti permata yang berharga. Bahkan ada perasaan kuno tertentu yang muncul, seolah-olah tubuh Meng Hao telah menjadi batu berharga dari zaman kuno. Ada kekacauan, dao purba yang tampaknya memenuhi dirinya, menembus setiap aspek darah dan dagingnya, dan berputar di sekelilingnya. Tubuhnya tampak lebih kuno, auranya lebih purba, dan pada saat yang sama, dia tampak lebih muda. Bahkan ketika Meng Hao diubah oleh lampu perunggu, sesuatu sedang terjadi di tanah di bawah, di mana setengah planet itu ada. Di sana bisa terlihat laut merah tua. Itu bukan darah, tapi terbuat dari sesuatu yang mengandung elemen api yang kuat. Di dalam lautan api merah itu ada cangkang kura-kura besar, di mana seorang lelaki tua duduk bersilah. Cangkang kura-kura itu seperti tanda segel, yang tampaknya menekan sesuatu yang ada di bawah lautan api merah. Api berkobar, dan sesekali berkas cahaya akan merembes dari bawah, seolah-olah apapun yang disegel di bawahnya berusaha untuk membebaskan diri. Wajah lelaki tua itu pucat pasti saat dia mengeluarkan semua upaya yang mungkin untuk mempertahankan penekanan segel. Karena intensitas pekerjaannya, dia tidak dapat merasakan apa yang terjadi di dunia luar. Dia tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini. Peninggalan leluhur di bawah lautan api telah menjadi aktif hingga tingkat yang jauh melebihi aktivitasnya di masa lalu. Di masa lalu, sesekali akan menjadi sangat hidup, tetapi acara seperti itu hanya akan berlangsung selama beberapa hari. Sebaliknya, kali ini tetap aktif selama beberapa bulan. Di atas, Meng Hao melanjutkan proses penyerapan. Udara kuno di sekitarnya tumbuh lebih menonjol, dan menyebabkan langit berbintang di atasnya bergemuruh dengan intensitas sedemikian rupa sehingga fluktuasi menyebar ke seluruh hamparan luas planet. Langit bergetar, dan awan bergolak. Dari kejauhan, bahkan tampak seolah-olah lapisan pusaran yang terdistorsi telah muncul di atas hamparan luas planet. Duo saudara laki-laki Yun San dan Yun Feng tidak dapat melihat hal-hal ini, tetapi jika mereka bisa, Yun Feng kemungkinan akan diingatkan tentang apa yang telah dilihatnya di pesawat ulang alik. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pesawat ulang alik itu kecil, sedangkan hamparan luas planet itu sangat besar. Selama bulan-bulan yang berlalu, para pembudidaya yang berkunjung di planet Fas Ekspanse mau tidak mau merasakan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Itu terutama terjadi pada setengah bulan terakhir, di mana pusaran yang terdistorsi muncul di luar planet. Siapapun yang mendekati mereka akan menemukan tubuh mereka layu dengan cepat. Fakta mengerikan itu memastikan bahwa hanya sedikit orang yang berani mendekati mereka. Bahkan kabut hamparan luas di daerah tersebut tampaknya telah terpengaruh, dan mulai mengalir tanpa henti. Akhirnya, efeknya meluas lebih jauh. Jika memungkinkan untuk melihat hamparan luas dari titik pandang yang sangat tinggi, maka hamparan luas planet akan terlihat seperti lubang hitam. Lubang hitam itu dikelilingi oleh pusaran yang berputar perlahan yang memengaruhi seluruh area di sekitarnya, dan tumbuh semakin besar seiring berjalannya waktu. Di hamparan luas ada entitas aneh yang tak terhitung jumlahnya yang sekarang gemetar. Ketika mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah planet Fas Ekspanse, mereka bisa merasakan bahwa sesuatu yang menakutkan perlahan-lahan terbangun di sana. Waktu berlalu, dua bulan kemudian, ketujuh sembilan esensis Paragon hampir kehilangan kesabaran. Mereka telah sepenuhnya melepaskan basis kultivasi mereka, dan telah menghasilkan hampir semua bahan berharga yang mereka miliki. Mereka sekarang kosong dan terkuras, namun tubuh Meng Hao di dalam kuali masih layu, meskipun tampaknya sedikit membaik. Sialan, benda apa ini? Bagaimana mayat ini bisa menyerap sumber daya sebanyak itu? Semua sumber daya itu sangat berharga dan berharga. Bagaimana ini mungkin? Pada titik ini, tidak ada gunanya mengeluh. Kami membutuhkan semburan energi yang besar untuk mengembalikan jenazah. Kalau tidak, yang lainnya akan sia-sia. Tujuh paragon mengertakan gigi tanpa daya. Seperti kata pepatah, kalau naik macan susah turun. Mereka mengeluarkan slip giyok dan mengirim berbagai pesan. Segera, banyak sinar cahaya muncul dari area utama sekte saat para pembudidaya membawa lebih banyak bahan berharga untuk dimasukkan ke dalam kuali besar. Ini adalah Dragon Leaf Shoot. Kami hanya memiliki 350 gram di seluruh sekte. Mengapa kamu bahkan membawa kerucut pinegot ini ke sini? Ini-ini baiklah, baiklah. Tujuh paragon merasakan hati mereka sakit hanya butuh 6 bulan atau lebih untuk bahan berharga yang telah mereka habiskan selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan sekte menghilang ke dalam kuali. Kuali berdenyut dan di dalam tubuh Meng Hao benar-benar kembali dari keadaan layu. Namun, dia terus menekan efek itu. Dalam beberapa hal, dia sendiri merasakan banyak tekanan. Tubuh kedagingannya semakin kuat dan basis kultifasinya meningkat. Secara bertahap, semuanya mulai stabil. Di dalam bahan berharga ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai esensi dari semua makhluk hidup. Ketika barang-barang itu bergabung ke dahi Meng Hao, tanda Hex di sana secara bertahap diisi dengan lebih banyak kekuatan esens. Tubuhnya sedang sepenuhnya dibentuk kembali, sepenuhnya diubah. Terkejut, Meng Hao mendesah. Aku tidak bisa terus seperti ini lebih lama. Orang-orang itu gila. Mereka membuang begitu banyak barang sehingga bahkan lampu perunggu tidak dapat menyerapnya dengan cukup cepat. Lebih banyak waktu berlalu, setengah bulan. Di luar kuali, hati tujuh paragon mengamuk dengan api amarah. Sumber daya dari Fas Expanses Kul digunakan sekali lagi. Pada titik ini, energi langit dan bumi di langit berbintang menunjukkan tanda-tanda mengering. Tujuh paragon tidak tahan lagi. Sialan, saya menyerah. Aku akan menyeret mayat itu keluar dan membukanya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ini bukan kultifator, dan pastinya bukan Meng Hao. Saya memeriksa ke Meng Hao sebelumnya, dan dia seorang kultifator. Apa yang kita miliki di sini adalah binatang buas yang memakan segalanya. Saya keluar. Tujuh paragon tidak bisa menahan amarah mereka lebih lama lagi, dan menembak ke arah kuali besar. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, kuali itu sendiri mulai mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Energi langit dan bumi berhenti bergerak ke arahnya, dan minuman obat itu tiba-tiba menjadi diam sama sekali. Kemudian, Meng Hao perlahan bangkit dari dalam kuali yang bergetar, untuk melayang di udara. Dia memancarkan tekanan mengejutkan yang memenuhi seluruh planet, dan menyebar lebih jauh lagi, menyebabkan langit berbintang di atas planet Fas Ekspanse berkedip dengan warna-warna aneh. Pada titik inilah distorsi yang mengelilingi planet Fas Ekspanse menyebar jauh dan luas. Suara gemuruh terdengar saat kabut di pusaran tak terbatas terpengaruh di banyak daerah. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan mulai gemetar saat ekspresi teror menyebar di wajah mereka. Bahkan ada entitas kuno tertentu yang bahkan tidak berani diprovokasi oleh Fas Ekspanse School yang terbangun dari tidur dengan ekspresi keheranan di wajah mereka. Hamparan luas tubuh dao, suara gemuruh memenuhi seluruh hamparan luas, karena diisi oleh pusaran raksasa yang tak terlukiskan. Beberapa aura mengejutkan muncul dari benua dewa abadi yang memandang kekejauhan dengan kesuraman dan keterkejutan. Hal yang sama terjadi di benua alam iblis, di mana beberapa aliran indera ilahi memandang kekejauhan dengan tak percaya. Di dalam vortex peti mati hijau, sayap kupu-kupu berkibar saat sedikit kabut hamparan luas memasuki dunia kupu-kupu dan dapat dirasakan oleh banyak orang. Di puncak gunung tertinggi, air mata mengalir di pipi suking dan dia tersenyum. Aku baru saja merasakannya. Anda di luar sana. Saat peristiwa mengejutkan terjadi di hamparan luas, kembali di atas setengah planet di dalam hamparan luas planet, Meng Hao melayang di sana, menjadi pusat perhatian di antara murid-murid sekolah hamparan luas di sekitarnya. Aroma harum bahkan menyebar darinya, dan tubuhnya benar-benar terlihat seperti dibentuk dari permata berharga. Fitur wajahnya sama, tetapi dari segi penampilannya secara keseluruhan, itu sangat berbeda. Siapapun yang memandangnya akan terguncang, seolah-olah mereka baru saja melihat harta paling sempurna yang pernah ada. Ada pun tujuh paragon sembilan esensi, mereka melangkah maju, mata mereka bersinar dengan cahaya aneh saat mereka memeriksa Menghao. Penampilan fisik Menghao saat ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Itu gemilang tiada taraf, dan saat dia tergantung di sana di atas kuali besar, cahaya seperti permata yang menyilaukan menyebar yang tampaknya mampu mengungguli semua permata atau harta karun lainnya. Fluktuasi yang mengejutkan menyebar ke segala arah darinya, yang menyebabkan lebih banyak pusaran muncul di luar hamparan luas. Pada saat ini, lelaki tua berjubah ungu emas, serta enam paragon lainnya, terengah-engah. Mereka tidak bisa tidak menatap apa yang telah menyedot sebagian besar tahun ini, serta bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya dari sekte dan bahkan kekuatan basis kultivasi mereka sendiri. Apa yang telah dibentuk adalah tubuh kedagingan yang mengguncang surga dan menghancurkan bumi. Pada titik inilah, jauh di dalam tanah di bawah, lelaki tua di atas cangkang kura-kura itu akhirnya membuka matanya. Lautan api akhirnya tenang apapun yang mengganggu peninggalan leluhur di dalam lautan api akhirnya lenyap. Orang tua itu tampak kelelahan, tetapi ketika dia mengeluarkan akal sehatnya dan melihat Meng Hao, rahangnya jatuh dan matanya mulai bersinar. Hamparan luas, tubuh Dao, Gumamnya tak percaya. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Tujuh paragon lainnya sama-sama tercengang saat mereka merasakan tubuh seperti harta karun Meng Hao, dan saat mereka mempelajari fluktuasi yang memancar darinya, mereka dengan cepat menyadari apa artinya semua itu. Tubuh Dao hamparan luas, terengah-engah terdengar, bersama dengan ekspresi yang mengungkapkan emosi campur aduk. Bahkan ada beberapa di dalam matanya muncul kilatan keserakahan. Mempertimbangkan bahwa sembilan esensis paragon merasa serakah, mudah untuk melihat betapa langka tubuh Dao hamparan luas itu. Tentu saja, tubuh Dao ini sebenarnya tidak mengacu pada jenis tubuh kedagingan tertentu, tetapi lebih merupakan klasifikasi umum. Setiap tubuh kedagingan dengan kualifikasi dan potensi yang tepat, setelah mencapai titik tertentu, akan memicu perubahan di hamparan luas yang harus ditekan oleh hamparan luas itu sendiri. Pada saat itu, itu bisa disebut tubuh Dao hamparan luas. Mata tujuh paragon berkilauan, dan semua tanah di sekitar mereka bergetar. Orang tua di cangkang kura-kura mengirimkan akal ilahi untuk membentuk klon, yang, segera setelah muncul, menyebabkan tujuh paragon lainnya mengubur perasaan mengenakan jubah putih panjang, dan tampak persis seperti lelaki tua di belakang cangkang kura-kura. Saat dia berdiri di sana mempelajari Meng Hao, dia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh dahi mayat itu. Pada saat itu, akal ilahi tak terbatas meledak ke Meng Hao. Kali ini, dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk memeriksanya daripada yang terakhir kali. Satu jam kemudian, dia menurunkan tangannya. Dia baru saja menggunakan semua kekuatan indera ilahi yang bisa dia kumpulkan untuk memeriksa Meng Hao luar dalam secara menyeluruh untuk memastikan bahwa tidak ada jejak jiwa di dalamnya. Merasa sedikit lebih santai, dia menoleh untuk melihat tujuh paragon lainnya. Kalian tidak ingin melampaui? Dia bertanya, sinar tegas di matanya. Suaranya tidak keras, tetapi mengandung tekanan mengejutkan yang menyebar ke segala arah, menyebabkan paragon lainnya semakin tenggelam dalam keheningan. Bahkan aku tidak bisa tidak mengingini tubuh Dao hamparan luas ini. Saya mungkin tidak dapat memilikinya, tetapi saya dapat mengubahnya menjadi boneka yang akan menjadi aset yang sangat berguna untuk sedikitnya. Tapi apakah itu layak untuk meninggalkan transendensi? Sekolah hamparan luas kami adalah cabang dari masyarakat hamparan luas. Dan apa tujuan kita di langit berbintang ini? Sudahkah kamu lupa? Satu, di dalam pekuburan generasi pertama Patriarch of the Fast Expansé adalah metode transendensi. Itulah misi dari Fast Expansé School. Setelah bertahun-tahun mencari, akhirnya kami menemukan harapan. Sekarang yang kita butuhkan hanyalah sekte utama di luar untuk mengirim Paragon Heaven Eye ke kita. Seharusnya, dia baru saja melangkah ke level 9 esensis, tetapi dia memiliki mata Dao. Tubuh Dao hamparan luas ini dipersiapkan secara khusus untuknya, dan akan memainkan fungsi vital dalam rencana keseluruhan. Jika kita dapat menemukan rahasia transendensi di dalam pekuburan patriark, maka kita semua akan memiliki harapan yang sama untuk melampaui. Masyarakat hamparan luas di luar, sekte utama, tidak mudah untuk dimasuki, tetapi jika kita melampaui, maka kita akan dapat meninggalkan hamparan luas kapan saja. Ketika itu terjadi, kita pasti akan memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam Fast Expansé Society. Ketika Anda membandingkan transendensi dengan tubuh Dao hamparan luas yang lamban, saya bahkan tidak perlu menjelaskan mana yang lebih penting. Dia mengayunkan lengan bajunya, menyebabkan tubuh Menghau terbang ke wilayah tengah setengah planet, di mana sembilan altar yang tampak primitif mengjulang tinggi ke langit. Mayat Menghau terdampar di altar ke sembilan, di mana ia terbaring tak bergerak. Buat persiapan, hubungi Fast Expansé Society di luar. Dalam tiga hari, kami akan mempersiapkan diri untuk menerima paragon ke sembilan. Dengan itu, tubuh tiruan orang tua itu menghilang. Semuanya sangat sunyi, dan lelaki tua berjubah ungu emas itu menarik nafas dalam-dalam. Pemimpin Sekte Benar, setelah bertahun-tahun persiapan, dan semua penantian, ketika harapan untuk transendensi akhirnya tepat di depan kita tubuh dao hamparan luas bahkan tidak layak untuk dipikirkan. Sambil mendesah, dia bergandengan tangan dengan yang lain dan kemudian berjalan pergi. Yang lain terdiam sesaat, tapi segera senyum masam muncul di wajah mereka. Sambil menggelengkan kepala, mereka menekan keserakahan yang mereka rasakan untuk tubuh dao hamparan luas, dan kembali satu persatu ke meditasi terpencil mereka, di mana mereka memiliki tiga hari untuk memulihkan basis kultivasi mereka kembali ke puncaknya. Tiga hari itu berlalu dalam sekejap. Langit berbintang di luar planet Fas Ekspanse telah kembali normal, pusaran megah telah memudar, dan para pembudidaya yang berkunjung kembali ke urusan normal mereka. Namun, tanda-tanda dan pertanda aneh yang telah terjadi tertanam kuat dalam pikiran semua orang. Bagi orang-orang itu, tidak ada penyelidikan atau penyelidikan yang mengungkapkan petunjuk apapun tentang apa yang telah terjadi. Setelah hari ketiga, delapan berkas cahaya menembus udara setengah planet menuju sembilan altar. Yang memimpin adalah pemimpin sekte Fas Ekspanse School. Biasanya waktunya dihabiskan untuk menekan apa yang ada di bawah lautan api, dan dia jarang keluar. Tapi sekarang, dia ada di sini dengan jati dirinya, yang duduk bersila di altar pertama. Tujuh leluhur lainnya, termasuk lelaki tua berjubah ungu emas, mendarat di berbagai platform, lalu melakukan gerakan mantra dua tangan saat mereka memutar basis kultivasi mereka. Secara bersamaan, murid-murid Fas Ekspanse School yang tak terhitung banyaknya muncul di lokasi mereka di setengah planet. Saat mereka duduk bersila, mereka tampaknya diatur dalam formasi mantra yang sangat besar. Selain itu, asteroid yang tak terhitung jumlahnya di luar planet itu sendiri juga diatur dengan cermat, menyebabkan cahaya yang berkedip-kedip memancar keluar, dan cahaya bintang terisi dengan energi padat langit dan bumi. Bahkan lebih banyak murid sekolah hamparan luas terlihat di tempat lain di hamparan luas planet, duduk bermeditasi atas perintah sekte itu sendiri. Secara bertahap, aura semua murid bergabung menjadi satu kesatuan. Pada hari ini, semua pembudidaya di hamparan luas planet yang bukan anggota sekolah hamparan luas dilarang terbang di udara. Setiap pelanggar akan segera dieksekusi tanpa pertanyaan. Pada hari ini, hamparan luas planet dikunci. Tidak ada yang diizinkan masuk. Pada hari ini, semua planet Fas Ekspanse dipenuhi dengan energi, dan suara gemuruh keluar darinya ke langit berbintang. Selanjutnya, seberkas cahaya ditembakkan dari bagian dalam planet Fas Ekspanse, dari cangkang kura-kura di atas lautan api di setengah planet. Menurut rumor, sekolah hamparan luas memiliki portal teleportasi yang terhubung keluar hamparan luas. Dalam beberapa hal itu benar, dan dalam beberapa hal itu salah. Yang benar adalah memang ada formasi mantra. Bagian yang salah adalah hanya seorang kultifator Transcendent yang dapat menggunakan portal teleportasi itu untuk pergi. Namun, untuk melakukan itu, seorang kultifator Transcendent sebenarnya tidak membutuhkan bantuan formasi mantra semacam itu. Tujuan sebenarnya dari portal teleportasi adalah untuk menerima orang dari luar, untuk mengunci posisi orang-orang seperti itu, untuk mengangkut jiwa. Hubungan antara bagian dalam dan bagian luar hamparan luas ini memungkinkan para ahli yang kuat dari luar untuk mengirim tubuh jiwa ke dalam. Terlalu sulit bagi tubuh kedagingan untuk bertahan dari proses itu. Itu akan dihancurkan untuk menjaga tubuh jiwa tetap utuh dan aman saat memasuki hamparan luas. Biaya untuk mengoperasikan portal teleportasi sangat besar. Selanjutnya, baik sekolah hamparan luas di dalam dan masyarakat hamparan luas di luar harus membayar harga yang sangat besar. Karena biaya yang sangat besar, butuh waktu dan waktu persiapan. Faktanya, selama bertahun-tahun keberadaan fast expansion school, itu hanya digunakan beberapa kali. Di tengah suara gemuruh, cahaya cemerlang meroket dari cangkang kura-kura di lautan api. Itu menembus tanah untuk muncul di luar setengah planet, di antara sembilan altar. Altar menyerap cahaya, dan kemudian delapan orang di atas altar melepaskan basis kultivasi mereka, menambah kekuatan teleportasi. Meng Hao berbaring di altar ke-9. Dari dalam lampu perunggu, jiwanya memandang dengan dingin apa yang sedang terjadi. Dia tahu bahwa ini akan menjadi ujian terakhir. Jika dia bisa melewatinya dengan aman, maka mulai sekarang, dia akan menjadi paragon ke-9 dari sekolah hamparan luas. Tidak hanya dia akan memiliki identitas baru, dia akan mendapatkan perlindungan dari fast expansion school. Itu sangat penting sejauh yang dia ketahui. Aku akan memusnahkan jiwa yang masuk ini, dan ketika aku membuka mata, aku akan menjadi Meng Hao, dan juga paragon ke-9 fast expansion school. Dia memeriksa lampu perunggu tempat dia bersembunyi, dan tersenyum. Lampu misterius dan kuat ini adalah alasan utama mengapa dia begitu percaya diri dalam pertaruhan ini. Aku tidak memiliki permusuhan yang mendalam terhadap kalian. Jika Anda ingin menyalahkan, maka Anda harus menyalahkan diri Anda sendiri karena mencoba memiliki tubuh saya. Matanya berkedip saat dia tenggelam lebih jauh ke dalam lampu perunggu dan menunggu, musuhnya tiba. Altar ke-9 berkedip-kedip dengan cahaya terang yang menyatu menjadi pilar yang melesat dari setengah planet dan ke langit berbintang bagian dalam. Pada saat yang sama, setengah planet mulai bergerak dalam rotasi, dan asteroid yang memenuhi langit berbintang mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar melantunkan kitab suci, yang terpancar dari setengah planet pada saat yang sama, pilar cahaya muncul di atas daratan planet fas ekspansi. Suara nyanyian kitab suci memperkuat cahaya tanah hamparan luas planet bergetar, dan gunung-gunung bergetar. Lautan api menjadi diam saat cahaya melesat ke langit berbintang di hamparan luas, naik semakin tinggi hingga tidak ada yang bisa melihatnya. Pada saat itu, semua orang di hamparan luas planet mulai gemetar. Bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya menundukkan kepala mereka, dan pandangan fokus yang kuat muncul di mata para murid sekolah hamparan luas. Adapun semua pembudidaya lainnya, mereka benar-benar terguncang. Semua orang sekarang menunggu. Jiwa Meng Hao tetap berada di lampu perunggu, matanya bersinar dengan cahaya misterius dan tajam. Saat kritis telah tiba, jika saya berhasil, saya dapat menetap di Fast Expanses School, dan akan memiliki harapan yang lebih besar untuk membalas dendam. Jika saya gagal, aku tidak akan gagal. Meskipun pemimpin sekte dari Fast Expanses School kemungkinan besar masih memiliki kecurigaan terhadap jiwaku, aku tidak akan gagal. Dalam mata Meng Hao, merah, cahaya setan bisa dilihat. Pada saat yang sama ketika pilar cahaya naik dari planet dan keluar ke hamparan luas, ada tiga area di hamparan luas planet itu sendiri di mana fluktuasi yang berdebar-debar keluar. Lokasi pertama adalah taman yang tampak seperti surga-surgawi. Di satu lembah ada sebuah danau, di sebelahnya seorang pemuda duduk bersila, mengenakan jubah emas panjang. Dia mendonga, dan saat dia melakukannya, pupilnya yang sebelumnya biasa tiba-tiba terdistorsi menjadi bentuk oval. Lagi-lagi seseorang turun, apakah sangat mudah bagi anak-anak dari generasi muda ini untuk menemukan pekuburan patriark. Jika metode transcendans begitu sederhana, maka setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bukankah akan ada lebih dari empat atau lima orang yang berhasil. Lokasi kedua jauh, jauh dari yang pertama. Itu adalah gua es, dipenuhi dengan salju yang berterbangan. Seorang wanita berdiri di sana diam-diam, melihat ke surga, dan pilar cahaya. Matanya tampak mengandung kenangan, serta emosi campuran lainnya. Setelah beberapa saat, semuanya berubah menjadi desahan ringan. Saya tidak punya keinginan untuk mencari pekuburan patriark, atau untuk melampaui. Saya hanya berharap kembali ke rumah. Lambat laun, wanita itu menghilang di balik tumpukan kepingan salju. Secara kebetulan, lokasi ketiga hampir kebalikan dari yang kedua. Itu adalah gurun yang terik, tempat badai pasir ungu mengamuk. Jika seseorang melihat dari dekat, akan mungkin untuk melihat gambaran samar dari seseorang yang berjalan melewati badai pasir itu. Ketika pilar cahaya naik, orang itu melihat ke atas, dan kemudian mulai tertawa nyaring. Ah, yang lain, aku ingin tahu siapa kali ini. Tanah hamparan luas planet berguncang saat pilar cahaya mengirimkan riak liar ke langit. Sulit untuk mengatakan apakah itu karena tubuh dao hamparan luas menghao, tetapi banyak makhluk dalam hamparan luas sekarang memperhatikan apa yang terjadi. Pada titik inilah sesosok tiba-tiba muncul di dalam pilar cahaya. Itu adalah jiwa yang tidak berwujud yang tubuh kedagingannya runtuh di sekitarnya. Rupanya, jiwa sedang berjuang untuk turun. Rupanya ada penghalang tak terlihat yang menghalangi jalannya, dan saat jiwa turun, ia mulai bubar. Namun, di tengah-tengah jiwa ada mata ungu yang memancarkan aura kegilaan dan terus mengikuti pilar cahaya menuju hamparan luas planet. Selama proses tersebut, lebih banyak jiwa yang tersebar, tetapi pada saat yang sama, kecepatannya meningkat. Secara bertahap, dentuman menggelegar mulai bergema dari dalam pilar cahaya. Segera jiwa itu cukup dekat dengan hamparan luas planet. Namun, pada saat itu tampaknya mengalami hambatan yang sangat kuat, dan jiwa mulai bubar sepenuhnya. Raungan pantang menyerah bergema, dan kemudian, delapan sosok muncul di area sekitar jiwa. Pemeriksaan lebih dekat akan mengungkapkan bahwa delapan sosok itu tidak lain adalah pemimpin sekte dan tujuh paragon sembilan esensi lainnya. Mereka melepaskan kekuatan besar untuk menghancurkan penghalang, menyebabkan mata ungu bersinar dengan kegembiraan saat mereka kemudian membawanya ke planet Fas Expansi. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghancurkan setiap dan semua penghalang yang muncul. Pada saat kelompok itu benar-benar mencapai hamparan luas planet, jiwa telah tersebar, tidak meninggalkan apapun kecuali mata. Mata memancarkan kegilaan, tetapi juga rasa sakit. Itu ditutupi dengan retakan dan retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan melayang diambang kehancuran. Rupanya, delapan paragon lainnya tidak bisa berbuat apa-apa selain meningkatkan kecepatan mereka dan mengarahkan mata ke arah tubuh kedagingan yang telah mereka persiapkan untuk itu. Pada saat yang sama, para pembudidaya di planet Fas Expansi melihat apa yang terjadi, dan pikiran mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Suara kitab suci yang dinyanyikan oleh para pembudidaya dari Fas Expansi School sepertinya mengandung kekuatan aneh yang memenuhi area tersebut, yang menyatu menjadi pilar cahaya dan membantu mata menahan keruntuhan. Gemuru bergemas saat mata ungu itu mencapai planet Fas Expansi, melewati tanah ke planet bagian dalam, dan kemudian muncul di udara di atas altar ke-9, tempat Meng Hao berbaring. Pada titik ini, mata hampir seluruhnya tertutup retakan, dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Namun, pada saat itulah ia menghantam dahi Meng Hao dan mulai menusuknya. Ketika mata akhirnya menyatu dengan Meng Hao, Paragon di delapan altar lainnya semuanya bereaksi dengan cara yang sama. Kesuksesan, teriak mereka, membuka mata dan tertawa dingin. Satu-satunya yang tidak menanggapi dengan cara itu adalah pemimpin sekte, yang mendengus dingin saat matanya terbuka. Rekan Taois, katanya dengan dingin, aktifkan formasi Solseal. Bantu Paragon ke-9 menekan jiwa yang tidak berwujud dalam tubuh itu. Dia melambaikan tangannya dan kemudian menunjuk ke arah Meng Hao yang terbaring di altar ke-9. Ketujuh Paragon lainnya tampaknya sama sekali tidak terkejut dengan perintah pemimpin sekte, seolah-olah mereka telah dipersiapkan untuk ini. Terkeke dingin, mereka secara bersamaan melepaskan kekuatan basis kultivasi, mengirimkan riak ke segala arah. Dengan pemimpin sekte memimpin, mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk membentuk tanda segel yang turun ke Meng Hao. Di dalam lampu perunggu, jiwa Meng Hao telah bersiap untuk menyerang mata ungu begitu masuk. Tapi kemudian wajahnya jatuh, dan dia melihat sekeliling untuk menemukan penghalang yang menjebak jiwanya dan mencegahnya muncul. Pada titik inilah pemimpin sekte mulai berbicara. Rekan Taois, saya tidak peduli siapa Anda, tapi aman untuk menganggap Anda Meng Hao dari alam gunung dan laut. Meskipun saya tidak tahu di mana jiwa Anda yang tidak berwujud bersembunyi, saya juga tidak memiliki bukti keberadaannya yang sebenarnya. Aku masih percaya bahwa kedatanganmu terlalu kebetulan. Kamu kebetulan datang tepat pada saat kami membutuhkan mayat. Mungkin itu benar-benar kebetulan. Bahkan mungkin kebetulan bahwa Anda mengkonsumsi sejumlah besar bahan berharga milik sekolah hamparan luas. Namun, saya tersadar bahwa terlalu sedikit jiwa Anda yang tersisa, dan terlalu sedikit perjuangan. ini, tentu saja, mungkin hanya kebetulan karena luka parah yang Anda derita, yang menyebabkan Anda menjadi sangat lemah. Mungkin saja Anda mendengar diskusi saya dengan sesama anggota sekte saya di sini, dan itulah mengapa Anda tidak pernah mengungkapkan jejak kehadiran Anda. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu jiwa Anda benar-benar telah menyebar ke segala aspek. Namun, kehadiran begitu banyak kebetulan sekaligus terlalu mencurigakan. Mungkin saya sedikit paranoid, tetapi saya percaya bahwa ada kemungkinan besar bahwa jiwa Anda sebenarnya belum bubar. Kamu telah menunggu saat ini untuk menghapus paragon ke sembilan fas ekspansi school, dan menggantikannya. Oleh karena itu, kami datang dengan persiapan. Altar ke sembilan tempat Anda berada juga berfungsi sebagai penekan jiwa, dan efektif pada jiwa manapun yang tidak mengembangkan keajaiban sekolah hamparan luas. Terlepas dari apakah kamu masih ada di dalam tubuhmu atau tidak, dan terlepas dari apakah aku paranoid atau tidak, sekarang segel telah diaktifkan, aku bisa beristirahat dengan tenang. Saat suara pemimpin sekte lama bergema, upaya gabungan dari delapan paragon menyebabkan kekuatan formasi soul cell hancur. Itu pada gilirannya memungkinkan mata ungu untuk berakar di dalam menghao, untuk menyebarkan untayan jiwa seperti sulur ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, tanda ungu terlihat di dahinya. Itu mulai terbuka, mengendalikan segalanya, mengungkapkan mata ungu. hampir segera setelah itu muncul, sinar yang ganas bisa terlihat di mata. Kemudian, itu ditutup, dan bahkan lebih banyak lagi untayan jiwa masuk ke menghao, mengisi lorong kinya, hatinya, pikirannya, segalanya. Di dalam lampu perunggu, jiwa menghao mengerutkan kening. Dia menyaksikan dengan dingin saat semua ini terjadi, dan bisa merasakan efek dari penyegelan jiwa yang dilakukan oleh pemimpin sekte dan yang lainnya. Jadi, mereka sudah siap untukku, pikirnya, matanya berkedip-kedip. Namun, dia tampaknya tidak terlalu terkejut. Lagi pula, orang yang berlatih kultivasi sampai ke tingkat 9 esens pasti luar biasa dalam hal kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan. Nah, kalau begitu aku hanya harus pergi dengan rencana kadanganku. Jika ternyata aku tidak bisa menghapus jiwa lain ini, maka aku akan mengkonsumsinya. Mata Meng Hao berkilat saat lampu perunggu tiba-tiba menyala dengan cahaya dan kemudian, retakan terbuka di permukaannya. Pada saat retakan muncul, untayan jiwa Paragon ke-9 mencoba untuk memaksa masuk. Sementara itu, wajah pemimpin sekte dan Paragon lainnya berkedip. Meskipun mereka memiliki kecurigaan, mereka tidak berani menentukan apakah Meng Hao benar-benar masih ada di dalam tubuhnya atau tidak. Lagi pula, inspeksi yang paling ketat tidak menemukan bukti sedikit pun tentang itu. Tapi sekarang setelah lampu perunggu sedikit terbuka, dan untayan jiwa Paragon ke-9 melesat ke arahnya, delapan Paragon bisa merasakan apa yang sedang terjadi. Jadi, dia benar-benar masih ada. Dingin? Ekspresi muram muncul di wajah mereka, dan mereka mengirimkan rasa ilahi mereka mengalir ke tubuh Meng Hao untuk membantu Paragon ke-9 menekan jiwa Meng Hao. Namun, sebelum aliran indera ilahi mereka dapat memasuki tubuh Meng Hao, lampu perunggu menyala, dan kekuatan pengusiran meletus, menghalangi delapan aliran indera ilahi di luar tubuh. Wajah mereka jatuh. Adapun Meng Hao, dia sekarang memiliki sedikit waktu ekstra. Jiwanya tanpa ragu menembak ke arah untayan jiwa milik Paragon ke-9. Seketika, keduanya terjalin, dan mulai mencoba untuk mengkonsumsi satu sama lain. Pada saat yang sama, Ki Iblis Meng Hao meletus, dan jiwanya berubah. Aneka ragam iblis menyebabkan jiwanya sendiri bercampur dengan untayan jiwa. Hal itu pada gilirannya menyebabkan kemampuannya untuk mengkonsumsinya meningkat secara dramatis. Untayan jiwa bisa merasakan bahaya yang luar biasa, dan mencoba melawan. Namun, tidak mungkin untuk mengatakan yang mana. Pemimpin sekte dan delapan Paragon lainnya memiliki wajah muram saat mereka melihatnya. Mereka bisa merasakan bahwa jiwa Meng Hao dan Paragon ke-9 bercampur, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk campur tangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sialan, kilatan kemarahan muncul di mata mereka. Pemimpin sekte tampak sangat muram, namun, mau tidak mau mendesah dengan sedikit kekaguman. Tidak heran Meng Hao ini bisa berselisih dengan benua dewa abadi dan alam iblis. Dia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan untuk sekolah hamparan luas kami. Dia membuat skema jahat, dan bahkan mengantisipasi bahwa dia akan ditemukan oleh kami. Saya terlalu percaya diri. Ini adalah pertempuran antara jiwa, dan yang satu akan memakan yang lain. Kami tidak bisa ikut campur. Kemenangan akan ditentukan oleh siapa di antara jiwa mereka yang terkuat. Pemimpin sekte dari Fast Expanses School, bersama dengan tujuh Paragon lainnya, semuanya duduk bersila di altar, tampak berwajah sangat muram. Meskipun mereka tidak bisa langsung membantu Paragon ke-9, formasi sosial masih di tempat, memberikan tekanan ke jiwa Meng Hao. Karena formasi tersebut hanya menargetkan pembudidaya yang tidak mengolah keajaiban sekolah hamparan luas, itu adalah alat paling efektif yang mereka miliki. Sialnya bagi mereka, ketika mereka mencoba untuk mengirim perasaan ilahi mereka ke Meng Hao, sebuah kekuatan yang kuat menolak mereka. Itu hanya membuat Meng Hao tampak lebih membingungkan bagi mereka. Tentu saja, itu semua karena lampu perunggu. Selain itu, hal itu memaksa mereka untuk hanya mengandalkan sensasi umum yang mereka rasakan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Mereka tidak bisa langsung mengamati. Ketika Anda menambahkan berbagai demonik Ki Meng Hao, itu berarti apa yang mereka rasakan sering salah. Plus ada fakta bahwa mereka bahkan tidak tahu persis di mana jiwa Meng Hao bersembunyi, yang membuat sulit bagi mereka untuk menilai dengan tepat seberapa efektif formasi soul cell itu. Itu seperti yang dikatakan pemimpin sekte semuanya akan tergantung pada siapa yang lebih kuat Meng Hao, atau Paragon ke-9. Salah satu dari mereka memiliki bakat alami yang mengejutkan, dan mengandalkan basis kultifasinya sendiri untuk menjadi sembilan esensis Paragon di Fast Expansion Society. Dia bahkan memiliki mata Dao, yang dapat menyebabkan perubahan yang mengejutkan di langit dan bumi. Yang lainnya telah didorong ke tingkat sembilan esensis melalui warisan, namun terlepas dari apakah itu dalam hal status atau latar belakangnya, dia telah mencapai puncak rilem asalnya. Dia telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, telah menyaksikan dunianya dihancurkan, dan telah bertarung dengan benua dewa abadi dan benua alam iblis. Ada pun salah satu dari dua jiwa ini yang lebih kuat pemimpin sekte dan Paragon lainnya tidak memiliki cara untuk mengatakan dengan pasti. Mereka hanya bisa menunggu hari-hari berlalu satu demi satu. Segera, setengah bulan telah berlalu. Dari luar, sepertinya tidak ada yang spesial dari Meng Hao. Namun, di dalam, pertempuran sengit sedang terjadi dengan jiwa Paragon ke-9. Lampu perunggu memastikan bahwa efek dari formasi soul cell diblokir, memungkinkan Meng Hao untuk bertarung dengan sangat kejam, sebuah kekejaman yang bahkan tidak bisa disamai oleh Paragon ke-9. Yang lebih penting lagi adalah jiwa Meng Hao didukung oleh Ki Iblisnya. Sifatnya yang menjengkelkan dan beraneka ragam benar-benar menakutkan, dan merupakan tekanan konstan pada Paragon ke-9. Sialan, sialan, sesepuh ke-9 melolong, meskipun suara itu tertahan di dalam tubuh. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi segera setelah kedatangannya. Semua aspirasi besarnya, ambisinya yang liar, intriknya yang rumit, dan bahkan mimpinya tentang transendensi, kini benar-benar terguncang. Bahkan, dia bahkan bisa merasakan bahwa kesadarannya mulai memudar. Lambat laun, dia harus mengakui bahwa ketika sampai pada pertempuran konsumsi bersama ini, dia bukan tandingan Meng Hao. Dia berkubang dalam kepahitannya seiring berjalannya waktu. Jiwa Meng Hao sekarang menguasai lebih dari setengah tubuhnya. Sebaliknya, Paragon ke-9 hanya tumbuh semakin lemah. Akhirnya, itu mencapai titik di mana dia berada di ambang kehancuran total. Beri aku kesempatan untuk hidup. Dia meratap. Tidak ada permusuhan di antara kita. Terguncang, dia menolak untuk menerima gagasan mati dengan cara ini. Pada saat yang hampir sama ketika kata-katanya bergema, jiwa Meng Hao berhenti sejenak, lalu menelan apa yang tersisa dari jiwa Paragon ke-9, hanya menyisakan untayan kecil, seperti percikan yang berkedip-kedip. Kamu benar, tidak ada permusuhan di antara kita, kata Meng Hao dengan dingin. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan meninggalkanmu dengan benih jiwa kecil ini. Suatu hari nanti, aku akan memberimu kebebasan. Bahkan ketika suaranya bergema, ingatan dan sihir Tauis milik Paragon ke-9 meledak di dalam jiwanya. Kekuatan jiwanya meningkat dengan kecepatan yang gila. Dalam sekejap mata, itu menembus batas sebelumnya. Lagi pula, memakan jiwa dari sembilan esensis Paragon dianggap sebagai keberuntungan yang luar biasa. Meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi dengan Sui Dong Liu, itu hampir saja. Itu mungkin untuk membayangkan bahwa, setelah Meng Hao mendapatkan kembali kendali penuh atas dirinya sendiri, dengan tubuh Dao hamparannya yang luas dan kekuatan jiwa yang meningkat, maka kecakapan pertempurannya akan melebihi dari Paragon 9 esensis biasa. Dia tidak akan berada di puncak, tapi dia pasti berada di pertengahan level 9 esensis. Sementara itu, delapan Paragon masih ada di altar, menatap Meng Hao dengan kewaspadaan dan keraguan di wajah mereka. Setelah setengah bulan pengamatan, mereka tahu bahwa tidak ada lagi kekacauan di dalam Meng Hao. Jelas, salah satu jiwa telah memakan yang lain. Selanjutnya, jiwa yang muncul sebagai pemenang kini jauh lebih kuat. Yang mana dari mereka yang menang? Kata lelaki tua berjubah ungu emas itu, suaranya lembut. Yang lain tidak mau menawarkan spekulasi apapun. Formasi Soul Cell tidak melakukan apa-apa sekarang. Paragon ke-9 pasti berhasil. Jika dia melakukannya, maka formasi Soul Cell secara otomatis akan berhenti memiliki efek apapun. Namun, jika Meng Hao berhasil, dan menyerap jiwa Paragon ke-9, maka dia juga akan dilengkapi dengan karakteristik teknik hamparan luas, dan hasilnya mungkin sama. Bahkan saat semua orang ragu-ragu, mata pemimpin sekte berkilauan. Kita akan segera tahu jawabannya. Niat membunuh berputar di matanya, dan jauh di lubuk hatinya, dia menghela nafas. Segera setelah dia melihat Meng Hao, dia datang dengan ide untuk menggunakan mayatnya daripada mayat Paragon 8 esensi lainnya yang telah mereka siapkan. Lagi pula, mayat 9 esensi akan memastikan bahwa mata Dao Paragon ke-9 akan mempertahankan sebagian besar kekuatannya. Kemudian tubuh Dao hamparan luas muncul, dan dia bahkan lebih yakin untuk menjalankan rencananya. Meski ada yang mencurigakan dari mayat tersebut, dia yakin mereka bisa menangani situasi tersebut. Sebenarnya, jika bukan karena lampu perunggu, seluruh rangkaian kejadian akan berada dalam kendali penuhnya. Niat membunuh berputar di antara Paragon lainnya. Jika ternyata jiwa Paragon ke-9 telah dikonsumsi di depan mata mereka, besarnya penghinaan seperti itu akan menyebabkan keinginan mereka untuk membunuh Meng Hao tumbuh lebih kuat. Pikiran yang sama mengalir melalui semua pikiran mereka. Saya benar-benar berharap Paragon ke-9 menang. Saat delapan Paragon memandang dengan diam-diam, Meng Hao melanjutkan dengan proses mengasimilasi jiwa sepenuhnya. Dia melihat kehidupan Paragon ke-9, tekniknya, mata daunya, dan ingatannya. Namun, dia tidak melihat apapun tentang dunia di luar hamparan luas. Seolah-olah semua informasi mengenai bagian luar telah disegel, dan meskipun Meng Hao dapat merasakan keberadaannya, dia tidak memiliki cara untuk membuka dan melihatnya. Namun, dia diberitahu tentang rencana fast expansion school terkait nekropolis. Tidak sedikit informasi itu yang dirahasiakan. Waktu berlalu, proses konsumsi dan penyerapan memakan waktu sebulan penuh. Setelah itu, ketika Meng Hao telah sepenuhnya mengasimilasi jiwa Paragon ke-9, dia melepaskan jiwanya sendiri untuk mengisi tubuhnya sepenuhnya. Saat itu terjadi, dia dibanjiri sensasi mampu mengendalikan tubuhnya sendiri lagi. Detak jantungnya tidak lagi lambat dan monoton, tetapi dipenuhi dengan kehidupan dan energi, dan ki serta darahnya mengalir semakin cepat. Selanjutnya, auranya berhenti memancar keluar, tetapi terkandung di dalam dirinya. Namun, ini menunjukkan bahwa kecakapan pertempuran Meng Hao benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan tekanan yang dialami oleh delapan Paragon lainnya sekarang bahkan lebih intens. Pemimpin sekte dan Paragon lainnya semuanya terus menatap Meng Hao. Mereka tahu bahwa jawaban atas pertanyaan mereka akan segera terungkap. Satu nafas waktu berlalu, lalu yang lain, dan yang lain. Jari Meng Hao berkedut, dan kelopak matanya bergetar. Setelah sepuluh nafas waktu berlalu, dia telah mengumpulkan cukup kekuatan sehingga matanya terbuka. Ketika itu terjadi, delapan Paragon di sekitarnya melepaskan kekuatan mereka. Praharata berbentuk bermunculan, berubah menjadi kekuatan pemusnahan yang bisa dikirim menghancurkan Meng Hao pada saat itu juga. Namun, ekspresi Meng Hao bahkan tidak berkedip. Dia membuka matanya dan menatap langit berbintang, awalnya kosong, tapi kemudian dengan kejernihan yang semakin jelas. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan yang tak terhitung jumlahnya tentang alam gunung dan laut, berakhir dengan kehancuran alam itu sendiri. Dia ingat kupu-kupu gunung dan laut beterbangan menuju peti mati hijau. Dia ingat burung Beo menyeka pikirannya. Meng Hao melihat semua itu, lalu menguburnya jauh di dalam dirinya. Apa yang bisa dilihat di wajahnya sekarang membuatnya terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada senyum, dan tidak ada kehangatan. Hanya ada rasa dingin yang sedingin es. Seluruh tubuhnya seperti balok es. Dia tampak benar-benar ambivalen terhadap badai niat membunuh di sekitarnya saat dia perlahan bangkit ke posisi duduk, memandang sekeliling dengan dingin ke Paragon lainnya. Paragon telah sangat memperhatikan segala sesuatu tentang Meng Hao. Mereka memperhatikan kekosongan di matanya, dan kemudian melihat mereka menjadi jernih. Mereka tahu bahwa dia mengenang masa lalu, dan mereka bisa melihat betapa dinginnya dia. Namun, tidak satu pun dari hal-hal itu yang memberitahu mereka banyak. Jika jiwa yang terbangun adalah Meng Hao, masuk akal baginya untuk terlihat kosong, lalu jernih, lalu mengingat kenangan, lalu menjadi sedingin es. Namun, jika itu Paragon ke sembilan, itu akan sama. Dia akan melihat dunia baru dengan pandangan kosong, lalu menjadi jernih saat dia menyadari di mana dia berada. Tidak diragukan lagi, dia akan mengingat kenangan waktunya di luar hamparan luas, serta pertarungan antara dirinya dan Meng Hao. Pada akhirnya, dia akan melihat-lihat Paragon yang telah menyeretnya ke dalam penyergapan yang hampir fatal, dan tentu saja ekspresinya akan sedingin es. Kamu siapa? Tanya pemimpin Sekte, selain niat membunuh, emosi campur aduk lainnya bisa dilihat di matanya. Bahkan sekarang Meng Hao sudah bangun, dia tidak yakin siapa dia. Meng Hao berbalik, matanya sedingin es saat dia menatap pemimpin Sekte. Kamu pikir aku ini siapa? Tatapan mereka bertemu, dan mata pemimpin Sekte mulai bersinar saat indera ilahinya melonjak menjadi kekuatan yang dahsyat dan menghancurkan. Kamu Meng Hao, menanggapi kata-katanya, wajah Paragon lainnya berkedip-kedip, dan niat membunuh mereka melonjak, menjadi jasmani saat itu menyerang Meng Hao secara destruktif. Ekspresi Meng Hao sama seperti sebelumnya saat dia menghadapi gabungan niat membunuh dari delapan Paragon. Tiba-tiba, kilatan cahaya terlihat di dahinya, garis ungu yang terbuka untuk memperlihatkan sebuah mata. Itu tidak lain adalah mata Dao Paragon ke-9. Ketika mata Dao terbuka, segala sesuatu di seluruh dunia menjadi diam. Tekanan yang sempurna terpancar keluar, memungkinkan dia untuk melawan niat membunuh gabungan dari semua lawannya. Sebagai tanggapan, wajah mereka berkedip. Secara bersamaan, Meng Hao bangkit, dan saat dia melakukannya, warna-warna liar muncul di langit dan angin kencang bertiup. Seolah-olah kehendak primordial dan kuno sedang bangkit. Aku Paragon ke-9. Katanya, suaranya menggelegar seperti guntur. Mata pemimpin sekte berkedip saat dia memeriksa mata Dao. Dalam hati, dia menghela nafas dan mengubur kecurigaannya jauh di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia tertawa. Ah, kamu benar-benar Paragon ke-9 dari sekolah hamparan luas kami. Paragon lainnya memandang diam-diam. Emosi campur aduk terlihat di mata mereka saat mereka menatap mata Dao. Tapi setelah beberapa saat, mereka juga mulai tertawa. Selamat datang, Paragon ke-9. Selamat datang di hamparan luas. Siapa Anda sebenarnya tidak masalah. Selama Anda memiliki mata Dao itu, dan dapat menggunakan kekuatannya, maka Anda adalah Paragon ke-9. Apakah dia benar-benar Paragon ke-9 atau tidak, tidak masalah. Pemimpin sekte dari Fast Expanses School, serta sembilan esens Paragon lainnya, belum pernah benar-benar bertemu dengan Paragon ke-9, jadi tentu saja, tidak ada perasaan persahabatan di antara mereka. Satu-satunya alasan mereka membutuhkannya adalah untuk membantu rencana mereka. Selain itu, hal yang paling penting adalah mata Dao, yang akan sangat bermanfaat bagi mereka. Itulah mengapa mereka berharap Paragon ke-9 yang masuk akan lebih kuat dalam hal basis kultivasi. Sekarang, terlepas dari apakah orang yang mereka lihat adalah Meng Hao atau Paragon ke-9, dia memiliki mata Dao. Dengan itu, tidak ada lagi yang benar-benar penting. Jika dia adalah Paragon ke-9, maka semuanya baik-baik saja. Jika tidak, maka dia harus bertindak seperti dia. pemimpin sekte tahu itu, dan karena itu dia menghela nafas. Paragon 9 esensi lainnya juga tahu, dan bereaksi dengan perasaan campur aduk. Meng Hao juga menyadari fakta itu. Itulah mengapa dia sama sekali tidak terkejut dengan niat membunuh yang dia lihat ketika dia membuka matanya. Dan itu juga mengapa dia membuka mata Dao di dahinya. Saat mata Dao itu muncul, semua bahaya memudar. Percayalah padaku. Baik, tidak mau percaya padaku. Kamu tidak punya pilihan. Saat dia berdiri di sana di altar ke-9, menatap pemimpin sekte dan Paragon lainnya, dia tersenyum. Itu adalah senyum hangat, tanpa rasa dingin dari sebelumnya. Kemudian dia bertepuk tangan dan membungku kepada yang lain. Terima kasih banyak untukmu, rekan Taois. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu rencana FAS Expanseskul. Kesederhanaan dan kata-katanya menunjukkan sikapnya saat ini. Sebagai tanggapan, mata pemimpin sekte berkedip, dan dia tertawa lagi. Ayo, ayo, kamu baru saja tiba, dan karena itu tidak tahu banyak tentang sekolah hamparan luas kita. Izinkan saya untuk memperkenalkan semua orang. Dengan itu, pemimpin sekte dengan riang memperkenalkan tujuh Paragon lainnya. Salah satunya adalah lelaki tua berjubah ungu emas yang telah membeli mayat Menghao. Namanya Sangguan Hong, dan saat dia tersenyum dan menggenggam tangan Menghao, sinar yang dalam bisa terlihat di matanya. Satu, Menghao balas tersenyum lebar, dan sepertinya telah melewatkan sorot mata pria itu. Setelah semua sapaan formal dilakukan, pemimpin sekte mengatur agar Menghao diantar ke kuil di setengah planet yang telah diatur sebelumnya untuk Paragon ke-9. Setelah Menghao pergi, senyum wajah pemimpin sekte dan sembilan esens Paragon lainnya berubah suram. Mereka tetap berdiri di altar, diam-diam menyaksikan Menghao menghilang kekejauhan. Setelah beberapa saat berlalu, Sangguan Hong berdaham dan berkata, ya itu saja. Ekspresi kompleks bisa dilihat di wajah yang lain. Tidak ada bukti, tidak ada cara untuk membuktikan apakah dia benar-benar Paragon ke-9. Belum tentu, tapi apa gunanya, apakah dia ada atau tidak, tidak masalah. Jika dia tidak, dan lebih suka mempertahankan penutup, itu tidak merugikan kita. Namun, jika kita mengungkapnya sebagai penipu, itu bisa merugikan kepentingan kita sendiri. Huff, aku tidak percaya kita menyanyiakan semua sumber daya itu untuk berakhir seperti ini. Mungkin kita harus menghubungi Fast Expansion Society dan mengirim orang lain. Kami menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan semua sumber daya itu. Tidak mungkin membangun kembali koleksi dalam waktu dekat. Selain itu, jika Fast Expansion Society mengetahui masalah ini, siapa yang tahu bagaimana mereka akan berurusan dengan kita. Setelah sedikit berdiskusi, semua orang terdiam dan melihat ke arah pemimpin sekte. Dia menutup matanya untuk beberapa saat, dan ketika mereka membuka, mereka bersinar terang. Selama dia membantu kita menjalankan rencananya, maka tidak peduli siapa dia, dia dianggap sebagai paragon ke-9. Kedepan, pertahankan masalah ini di antara kita. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke cangkang kura-kura di atas lautan api untuk melanjutkan arloginya. Setelah dia pergi, dia meninggalkan satu kalimat mengambang di belakangnya. Beritahu sekte, sebarkan berita, dan persiapkan upacara untuk secara resmi menyambut paragon ke-9. Tujuh paragon lainnya bertukar senyum tipis. Kilatan aneh terkubur jauh di mata mereka. Bahkan setelah bertemu Menghao dan mengukurnya, tidak ada dari mereka yang merasa benci padanya, atau ingin membunuhnya. Bahkan, mereka bahkan sedikit mengaguminya. Sosok pamungkas dari seluruh alam, seseorang yang telah berselisih dengan alam dewa abadi dan alam iblis. Jika dia bisa kembali setelah mati maka dia tidak bisa diremehkan, juga tidak boleh diprovokasi. Betapa licik dan kejamnya, dan juga menentukan, jika dia membuat kesalahan sekecil apapun, pertempuran besar akan meletus. Namun dia berhasil memukul paku di kepala dengan mata dao itu. Pada akhirnya, dia pada dasarnya menempatkan dirinya pada posisi yang tidak dapat disangkal. Kalian semua mungkin mengira dia adalah Meng Hao, tapi menurutku, Paragon ke-9 akan melakukan hal yang sama. Beberapa Paragon menghela nafas, dan yang lainnya tersenyum. Setelah bertukar beberapa kata lagi, mereka bubar. Semuanya perlahan kembali normal di langit berbintang setengah planet. Seorang murid sekolah hamparan luas dengan hormat memimpin Meng Hao ke istana yang telah disisihkan untuk Paragon ke-9. Istana itu meliputi area seluas 300 ribu meter, menempati hampir seluruh dataran di sisi utara setengah planet itu. Ia bahkan memiliki fasilitas meditasi khusus yang terpencil hanya untuk Patriar ke-9. Sepintas, itu tampak seperti kota yang luas. Sangat spektakuler untuk dilihat, lengkap dengan pegunungan, sungai, banyak danau, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti Taman Surgawi, dan di tengahnya ada pagoda yang mengjulang tinggi, di bawahnya ada kuil yang keras. Pagoda itu begitu tinggi seolah-olah menyentuh awan. Dari kejauhan, terlihat bahwa ada sembilan kota seperti ini di setengah planet, yang tentu saja berhubungan dengan sembilan paragon dari sekolah Hamparan Luas. Tepat di luar kota ada sebuah pelakat dengan kaligrafi Seflamboyan Naga Menari dan burung Phoenix yang berputar-putar. Paragon ke-9. Disinilah Meng Hao tinggal. Kota itu dihuni oleh 100 ribu murid yang bertugas sebagai pasukan pengawalnya. Di antara jumlah mereka adalah tiga penguasa kekaisaran, tujuh penguasa Dao, lusinan penguasa Dao, dan lebih dari seratus ahli alam Dao biasa. Sisanya berada di alam kuno atau abadi. Kelompok itu dengan sendirinya sudah cukup untuk membuat Meng Hao benar-benar terguncang, dan memberinya petunjuk tentang sumber daya yang tersedia di FAS Expanses School. Selain 100 ribu penjaga adalah anggota lain dari klan mereka, serta murid biasa lainnya. Secara keseluruhan, populasi kota secara keseluruhan lebih dari 1 juta. Saat ini, Meng Hao sedang duduk bersila di dalam kuil. Sepuluh orang berdiri di sana dengan hormat di depannya. Ini tidak lain adalah tiga penguasa kekaisaran dan tujuh penguasa Dao, enam esensi. Ada sesuatu yang menarik tentang Imperial Lord. Meng Hao tidak yakin berapa banyak Imperial Lord de FAS Expanses School secara total, atau bagaimana pertimbangan dibuat dalam tugas mereka. Bagaimanapun, para raja kekaisaran yang ditugaskan sebagai pengawalnya semuanya adalah wanita. Mereka bertiga semuanya sangat cantik. Sebagai kultifator yang telah mencapai alam Dao, itu tidak mengherankan. Kecuali orang-orang dengan penyimpangan aneh, yang ingin menjadi sangat jelek, semua kultifator tingkat ini sangat tampan. Adapun ketiganya, mereka semua tampak cantik alami, jauh melampaui yang biasa. Jika hanya tuan kekaisaran yang wanita, itu mungkin bukan sesuatu yang tidak biasa. Namun, ketujuh dari enam esensis Dao Sovereins juga wanita. Meng Hao tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut dengan hal itu. Baru setelah dia menelusuri ingatan Paragon ke-9, dia menemukan jawabannya. Kembali ke masyarakat hamparan luas, di luar hamparan luas, Paragon ke-9 gemar mengolah sihir yang membutuhkan pembudidaya pria dan wanita. Semakin banyak kapal wanita yang harus dia tiriskan, dan semakin tinggi basis kultifasinya, semakin menarik dia menemukan prosesnya. Jelas, Paragon dari Fas Expanseskul menyadari hal itu, dan telah membuat pengaturan khusus. Namun, sampai sekarang, semua pengaturan khusus itu agak tidak berarti. Ekspresi Meng Hao sama seperti sebelumnya saat dia duduk di sana di kuil, memutar-mutar batu giok melalui jari-jarinya. Di dalam slip batu giok itu ada seratus ribu jiwa, yang memastikan bahwa Meng Hao tidak perlu menggunakan basis kultifasinya untuk mengendalikan semua penjaganya. Dengan satu pikiran, dia bisa membunuh seratus ribu dari mereka. Sekolah hamparan luas ini cukup menarik, gumamnya pada dirinya sendiri. Dia menatap sepuluh wanita di depannya, dan terutama tiga raja kekaisaran. Dari ketiganya, satu tampak dingin dan sedingin es pada tingkat yang luar biasa. Berdasarkan apa yang Meng Hao ketahui tentang kultifasi, dia menduga bahwa kepribadiannya telah dipengaruhi oleh teknik yang dia kembangkan, yang tentunya didasarkan pada es dan dingin. Wanita lain memiliki senyum hangat di wajahnya, dan memandang Meng Hao dengan kagum dan hormat. Sebelumnya, dia adalah orang yang menjelaskan kepada Meng Hao semua kekuatannya di dalam sekte, dan juga bagaimana sekte itu diatur ke dalam berbagai faksi. Yang ketiga dari raja kekaisaran memiliki wajah berbatu dan tampak sangat muram. Namun, jauh di dalam matanya ada rasa muak terhadap Meng Hao. Jelas, dia sama sekali tidak senang diberi posisi ini oleh sekte. Adapun tujuh enam esensis Dao Sovereins, kebanyakan dari mereka tampak gugup. Bagi mereka, dia adalah paragon ke sembilan, seseorang yang jauh, jauh di atas mereka, dan seseorang yang kata-katanya dianggap sebagai perintah. Baiklah, lanjutkan, kata Meng Hao dengan dingin, tersenyum pada Tuan Kekaisaran yang hangat. Dia menganggup dan melanjutkan penjelasannya. Selain seratus ribu penjaga dan satu juta murid biasa, kamu memiliki sebidang tanah di ujung utara, yang disisihkan untuk membesarkan Starbeast. Juga di planet suci kita ada sepuluh juta ladang roh di bawah kendali Anda, dirawat oleh lebih dari seratus juta petani roh. Selain itu adalah urat Nadi Eartflame, yang merupakan salah satu dari tiga sumber daya alkimia pamungkas di planet Fas Ekspanse. Pil obat dan benda ajaib yang dihasilkannya mencapai 30% dari total hasil untuk Sekolah Hamparan Luas. Tuan Kekaisaran tersenyum pada Meng Hao. Ketika dia berbicara, suaranya seperti panggilan burung penyanyi. Anda juga memiliki sebuah benua di permukaan planet Fas Ekspanse, yang mulia, yang dikenal sebagai Fas Ekspanse Ninsek. Disitulah Istana Dao Anda berada, dan juga merupakan salah satu kompleks kuil dari Sekolah Hamparan Luas. Ada ratusan juta murid di sana, belum lagi manusia yang tak terhitung jumlahnya. Anda adalah otoritas tertinggi dalam Sekte Kesembilan, dan bahkan Paragon lainnya tidak dapat mengganggu perintah Anda di sana. Bahkan pemimpin Sekte yang dimuliakan harus meminta izin Anda sebelum memanggil sumber daya di sana. Selain itu, dari 3 juta kota di permukaan planet Fas Ekspanse, Anda mengendalikan 300 ribu. Anda juga mengontrol 131 bisnis, termasuk perusahaan terkenal seperti Grand Banquet Pavilion, Celestial Benevolence Hall, dan 10 ribu Treasures Mansion. Secara total, cabang dari semua bisnis yang Anda miliki berjumlah jutaan. Lalu ada kepemilikanmu dari hamparan luas planet. Mereka termasuk 97 klan kultifator dan 64 daratan. Itu hanya hal-hal yang bisa diberi nomor. Anda memiliki minat lain yang tak terhitung jumlahnya yang terlalu luas untuk dihitung. Di antara bawahan langsung Anda adalah 5 Paragon 8 Esensi dan 10 Paragon 7 Esensi, yang ditempatkan di berbagai lokasi. Sampai sekarang mereka semua dalam perjalanan kembali ke sini untuk memberi hormat kepada Anda. Setelah mendengar penjelasan wanita itu, Meng Hao merasa agak aneh. Dia tidak pernah bisa dalam imajinasi terliarnya menebak bahwa Paragon 9 Fast Expanses School akan diberikan begitu banyak kekayaan. Dan itu hanya 10% dari apa yang secara resmi menjadi bagian dari Fast Expanses School secara keseluruhan. Cara hangat dia memandang Meng Hao tidak pernah berubah dari awal hingga akhir, bahkan ketika di akhirnya terlihat sedikit bingung dari penjelasannya. Sedangkan untuk Tuan Kekaisaran lainnya, yang satu masih berwajah dingin. Adapun yang lain, tatapannya yang jijik sekarang tampak mengandung jejak cemohan, meskipun dia tampaknya mengira dia menyembunyikannya dengan baik. Mata Meng Hao berkilauan samar. Pada titik ini, dia memiliki gagasan yang relatif menyeluruh tentang seberapa kuat sekolah hamparan luas itu. Paling tidak, itu jauh lebih besar dan lebih kuat daripada alam gunung dan laut. Menimbang bahwa tiga kekuatan puncak di hamparan luas adalah benua dewa abadi, benua alam iblis, dan sekolah hamparan luas ini, pikirnya, itu membuat saya percaya bahwa dalam pertempuran saya dengan dua sebelumnya, mereka adalah T menggunakan semua kekuatan mereka. Atau mungkin ada beberapa vaksi di dalamnya yang memilih untuk tetap netral. Meng Hao menutup matanya untuk berpikir sejenak, dan ketika dia membukanya, dia menatap sepuluh wanita di depannya dengan tenang, lalu melambaikan tangannya dengan acuh. Akhirnya, dia menutup matanya lagi. Mereka semua menundukkan kepala dan pergi. Setelah meninggalkan kuil, mereka semua berpisah ke berbagai tempat tinggal mereka. Segala sesuatu di kota Paragon ke-9 sunyi, seolah-olah tekanan membebani semua orang. Seratus ribu pembudidaya yang ditempatkan di kota semuanya sangat gugup. Ada matahari dan bulan di planet bagian dalam, dan segera malam tiba. Langit hitam, dengan bidang bintang berkilauan. Keheningan menguasai. Di kuil, Meng Hao akhirnya membuka matanya. Setelah hening sejenak, dia perlahan bangkit dan berjalan ke depan. Lalu dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada jauh di atas istana, di atas pagoda yang mengjulang tinggi yang menghadap ke kota Paragon ke-9. Angin bertiup, membuat rambutnya berterbangan, dan jubahnya berdesir. Di sana dia berdiri, melihat pemandangan di bawah selama beberapa waktu sebelum mengangkat kepalanya untuk menatap kekejauhan. Dia merasa seperti orang asing di sini, dan semuanya tampak asing. Medannya asing, orang-orangnya asing, dan bahkan langit berbintang di atas pun asing. Meng Hao merasa sangat kesepian. Dia selalu menganggap dirinya kuat, tetapi ketika dia mengingat kembali semua yang telah terjadi dengan alam gunung dan laut, yang dia lihat hanyalah lautan darah, dan wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya, berteriak saat mereka mati. Lambat laun, dia mulai gemetar. Dia pernah percaya bahwa daunnya adalah kebebasan dan kemerdekaan, bahwa itu seperti sebuah perjalanan di mana semua kesulitan dan kemunduran hanyalah pemandangan untuk dilihat di sepanjang jalan. Setelah melihat pemandangan itu, dia bisa melanjutkan jalannya membentang keluar. Tapi sekarang, dengan alam gunung dan laut hancur, dengan begitu banyak orang mati, dengan burung beo dan jeli daging telah mengorbankan segalanya sehingga dia bisa memiliki kesempatan di kehidupan lain, tidak mungkin untuk melihat semua peristiwa masa lalu itu hanya sebagai pemandangan belaka, untuk melihat saat dalam perjalanan. Jika itu benar-benar hanya pemandangan, dia lebih suka tetap menikmatinya, dan tidak melanjutkan perjalanan. Dia berdiri di sana, hati sakit saat memikirkan jeli daging dalam bentuk baju besi, yang sudah lama dia keluarkan dan masukkan kembali ke dalam tasnya. Cukup lama berlalu sebelum dia berhasil mengendalikan emosinya. Tunggu aku, saya pasti akan kembali. Saat aku melakukannya, aku akan membawa kalian semua pergi. Kami akan meninggalkan vortex peti mati hijau, dan membangun alam gunung dan laut di langit berbintang sekali lagi. Dan aku pasti akan melakukan semua yang aku bisa untuk mengembalikan kalian yang telah hilang. Kilatan tajam muncul di matanya, yang akhirnya dia kubur, kembali ke keadaan tenang. Bahkan kemerahan matanya memudar, bahkan pemeriksaan dekat tidak akan mengungkapkan cahaya merah aneh di pupil matanya. Lampu jiwaku telah dihancurkan, gumamnya, dan sekarang lampu perunggu ini telah menjadi lampu utamaku. Lambayan tangan menyebabkan lampu perunggu itu muncul, memancarkan aura kekunoan primordialnya. Karena semua bahan berharga yang disediakan oleh Fast Expanses School, itu mampu membentuk kembali tubuh kedaginganku menjadi bentuk yang cocok untuknya. Dia menatap lampu perunggu dengan serius. Lampu menyala, dan saya dapat merasakan bahwa jika saya memadamkannya, basis kultivasi saya, dan segala sesuatu tentang saya akan mengalami pertumbuhan yang eksplosif. Dari apa yang saya tahu, setelah ledakan itu terjadi, berdasarkan fondasi yang saya bangun dengan basis kultivasi saya, itu akan meningkat dua kali lipat, tiga kali lipat, atau bahkan mungkin sepuluh kali lipat. Ini adalah kesimpulan yang dia capai setelah mempelajari lampu perunggu lebih lanjut. Setelah beberapa saat hening, delapan simbol magis muncul di dahinya. Basis kultivasinya bergemuruh dengan kekuatan saat energi yang mengejutkan meletus. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas lampu untuk memadamkan api. Nyala api berkedip-kedip, tetapi tidak peduli berapa banyak kekuatan basis kultivasi yang dia lemparkan, tidak akan padam. Masih belum sampai di sana. Saya membutuhkan esensis dari semua delapan sihir heksing untuk menjadi lengkap. Setelah melihat dengan serius pada nyala api yang menarik di dalam lampu perunggu, dia secara bertahap menarik kembali kekuatan basis kultivasinya. Dari esensi dari delapan heksa, saya hanya mendapatkan pencerahan penuh dari dao ke delapan. Tujuh heksa lainnya tidak lengkap. Namun, keseluruhan prosesnya tidak akan sulit. Setelah saya selesai menyerap warisan Sui Dong Liu, dan meluangkan waktu dalam meditasi terpencil, saya pasti bisa menyelesaikan semua heks. Tapi yang paling penting, dan yang akan memberiku kekuatan untuk memadamkan lampu ini, adalah hilang ke sembilan heks. Dari sembilan heksa dari League of Demon Seelers, aku sudah mendapatkan delapan yang pertama. Sedangkan untuk heks kesembilan, aku harus membuatnya. Meng Hao melihat keluar ke malam, matanya berkilauan. Dari apa yang saya tahu, jalan masa depan saya jelas. Saya harus menyelesaikan esensis of the eight hekses. Saya harus mendapatkan pencerahan dari kesembilan heks. Saya kemudian harus menggabungkan semua heks dan menggunakan kekuatan itu untuk memadamkan lampu perunggu. Kemudian saya akan menggunakan kekuatan lampu perunggu untuk menembus level paragon dan melangkah ke sumber dao. Melampaui, cahaya cemerlang bersinar di mata Meng Hao, membuatnya tampak seperti terik matahari. Jika aku melampaui, menggulingkan dewa abadi dan alam iblis akan semudah membalikkan tanganku. Jika aku melampaui, membangkitkan teman-temanku yang sudah mati dari pegunungan dan lautan bukanlah tantangan. Jika saya melampaui, saya bisa bersatu kembali dengan burung beo dan jeli daging. Waktu dapat dibalik, dan alam gunung dan laut dapat dikembalikan dari keadaan kehancuran kekejayaannya yang dulu. Transcendensi, memasuki sumber dao. Pada saat itu saya akan menjadi esens. Saya akan menjadi dao langit dan bumi yang tertinggi dan terpenting. Meng Hao terengah-engah, dan pikirannya berputar. Sumber dao, sumber dao. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya sedikit orang yang pernah melampaui ke alam daosos. Benua dewa abadi sangat kuat karena bertahun-tahun yang lalu, salah satu dari orang-orang mereka melampaui. Itu sama dengan alam iblis. Aku, Meng Hao juga bisa melakukan hal yang sama. Lampu perunggu adalah harapan saya untuk Transcendensi. Ini seperti kunci untuk membuka pintu besar. Mendapatkan esensis dari kelompok penuh delapan sihir heksing tidak akan sulit. Kesulitan sebenarnya terletak pada kesembilan heks. Aku harus mendapatkan pencerahan untuk menciptakan kesembilan heks itu. Mata Meng Hao bersinar terang dia sudah sampai pada kesimpulan yang tidak jelas tentang kesembilan heks itu. Mantra segel surga akan menjadi kutukan kesembilanku. Dia melihat kekejauhan saat kegelapan malam mulai digantikan oleh cahaya terang siang hari, menerangi seluruh dirinya. Kedatangan Paragon kesembilan adalah masalah besar bagi sekolah hamparan luas. Semua jutaan demi jutaan murid di sekte itu sangat bersemangat. Tentu saja, berita tentang masalah ini menyebar dengan cepat ke seluruh hamparan luas planet serta langit berbintang. Pada bulan-bulan berikutnya, banyak kekuatan di wilayah sekolah hamparan luas mengetahui masalah tersebut. Aliran orang yang tak ada habisnya datang untuk memberikan selamat, memastikan bahwa seluruh sekte dipenuhi dengan aktivitas. Jauh lebih banyak pembudidaya datang dan pergi dari biasanya. Sebagai Paragon kesembilan, Meng Hao sebenarnya tetap tidak terganggu. Dia menugaskan tiga tuan kekaisaran wanita untuk menangani semua masalah. Bahkan ketika Paragon lain yang berada di bawah komandonya datang, dia tetap bermeditasi. Itu hanya membuat bawahannya semakin gugup. Bagaimanapun, Meng Hao adalah salah satu dari sembilan orang terpenting di seluruh Fase Expansi School dan juga memiliki basis kultivasi yang menakutkan. Pada saat yang sama, semua individu luar biasa yang membentuk pasukan di bawah komandonya dengan cemas mencoba menentukan apa yang dia suka dan tidak suka. Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk memastikan bahwa masalah berjalan lancar di masa mendatang. Upacara Akbar diadakan beberapa bulan kemudian. Itu adalah urusan besar yang melibatkan semua hamparan planet luas dan termasuk semua klan pembudidaya yang berafiliasi dengan sekolah hamparan luas serta daratan lainnya di daerah tersebut. Upacara itu sendiri berlangsung selama sebulan, tetapi Meng Hao hanya membuat satu penampilan di mana orang benar-benar memiliki kesempatan untuk melihatnya. Meskipun dia hanya menunjukkan wajahnya sekali, rasa dingin dan tekanan yang terpancar darinya sudah cukup untuk membuat semua orang merasa tercekik. Itu terutama berlaku untuk Paragon di bawah komando Meng Hao. Mereka menunggu cukup lama di kota Paragon ke-9 sebelum Meng Hao menerimanya satu per satu. Setelah audiensi mereka, masing-masing dan setiap orang memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka, mata dipenuhi dengan keraguan tetapi juga sedikit antisipasi. Apa yang telah dikeluarkan Meng Hao kepada mereka adalah perintah pertamanya setelah menjadi Paragon ke-9. Gunakan semua sumber daya yang tersedia untuk memperluas pengaruh kita, mulai dengan segera. Dalam seribu tahun, saya ingin kekuatan saya meningkat beberapa kali lipat minimal. Perintah dengan cepat diturunkan. Apakah orang memahaminya atau tidak atau bahkan menyetujuinya? Dalam wilayah Paragon ke-9, kata-katanya adalah perintah. Apakah orang mau patuh atau tidak mereka harus? Kekuatan Paragon ke-9 segera menjadi liar dengan aktivitas. Mereka mulai berkembang, menyerang, menyerbu, dan berkembang biak. Meng Hao tidak peduli bagaimana mereka melakukannya. Dia hanya peduli tentang alam gunung dan laut, dan balas dendamnya. Dia tidak ingin menggantungkan semua harapannya pada transendensinya. Oleh karena itu, dia akan mempersiapkan untuk kemungkinan bahwa dia tidak akan melampaui jika itu terjadi. Dia masih perlu memiliki sarana untuk membalas dendam. Dia membutuhkan lebih banyak orang. Dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Dia perlu bersiap untuk membuat deklarasi perang di masa depan. Catatan dari Deadblade sesaat sebelum bab ini awalnya dirilis, Ergen hanya melakukan sekitar dua pembaruan bab per hari, terkadang bahkan satu. Untuk waktu yang lama sebelumnya dia melakukan tiga atau empat. Dia membahas masalah ini dalam sebuah catatan di akhir bab ini. Catatan dari Ergen baru-baru ini saya telah merencanakan beberapa adegan yang akan datang. Buku 9 sangat penting ada banyak misteri untuk diungkapkan, dan situasi untuk dipecahkan. Saya membutuhkan lebih banyak waktu untuk bekerja dengan garis besar umum saya, begitu banyak sehingga saya telah mengerjakannya hampir setiap hari, baik menghilangkan atau menambahkan sesuatu. Karena itu, tulisan saya melambat dan pembaruan datang lebih lambat dari biasanya. Saya harap Anda bisa mengerti, saudara-saudara. 1420 bulu.